Badik Buntung Jelit 12. Terunjuk rasa heran dan kesangsian pada sorot metusi orang tua, hatinya bertanya-tanya siapakah sebenar-benarnya Maguat Sian ini? Dikata dia tidak bisa mensilat, tapi kelihatannya kok tidak gentar menghadapi Bubing Loni, bila dikata ia bisa mensilat, siapa pula orangnya di kolong langit ini yang pandai mensilat yang tidak gentar menghadapi Bubing Loni? Demikian ia merenung, akhirnya ia berkata tertawa. Nak, siapakah tadi yang telah menyakiti hatimu, kenapa kau bersedih hati? Tersentak Maguat Sian dibuatnya, cepat ia angkat kepala memandang si orang tua tampak orang tersenyum walas asih serta memandanginya dengan kasih sayang, seolah-olah jalan pikiran dan janggalan hatinya sudah dapat diraba dan diketahui semua. Tidak apa-apa akhirnya Maguat Sian menjawab singkat setelah termenung sesaat lamanya. Jangan kau kelabui aku, ujar si orang tua tertawa. Kalau kau katakan mungkin tekanan. Batinmu akan lebih ringan, jangan kau sekam perasaan hatimu sehingga nanti bisa merusak. Kesehatanmu sendiri. Kau masih muda maka kau harus dapat membuka dada dan berpandangan jauh ke depan. Maguat Sian tertawa sahutnya, Paman, tak perlu membicarakan soal itu kenapa seorang diri kau tinggal di tempat ini. Apalagi kau tadi berkata sudah lama tidak pernah ketemu orang luar. Aku bernama, Kiang Chong Bing. Akhirnya si orang tua memperkenalkan diri, nak pertanyaanku tadi belum lagi kau jawab bahukan. Melihat orang menarik kembali ke persoalan semula Maguat Sian menjadi bimbang sahutnya, sebetulnya tiada apa-apa, hanya karena badanku terasa kurang sehat belaka. Si orang tua menghela nafas, untuk sekian lama mereka sama bungkam, suasana menjadi lelap. Sebetulnya terketuk perasaan Maguat Sian, si orang tua bersikap begitu baik malah sudah memperkenalkan nama dirinya, sebaliknya aku masih mengelabdobi keadaan diriku yang sebenar-benarnya sudah tentu terasa betapa hancur sanuberinya, setelah sangsi sekian lama akhirnya bibirnya bergerak namun suaranya tertelan kembali. Mendadak si orang tua tertawa, ujarnya, sebetulnya lah aku tidak pantas banyak bertanya pada kau, seumpama aku tahu kesulitanmu aku pun tidak bakal bisa bantu kau mengatasi persoalanmu, soalnya, entah mengapa aku menjadi ketarik terhadap segala persoalan yang menyangkut dirimu itu, sampai di sini ia menghela nafas, Lalu sambungnya pula, mungkin aku hanya terbawa oleh keadaan yang kuhadapi ini sehingga mengetuk lubuk hatiku saja. Ketahuilah aku pun punya seorang putri, mungkin sekarang juga sebesar kau ini. Dimanakah dia sekarang? Tanya Maguat Sian. Kiyang Tiong Bing menghela nafas, sahutnya, aku pun tidak tahu di mana dia sekarang. Raut wajah dan bentuk tubuhnya sama benar-benar dengan ibunya, sekarang sudah 20 tahun, bila dia berada di sini, mungkin secantik kau ini. Apakah kau dikurung Bu Bing Loni di tempat ini? Tiba-tiba Maguat Sian bertanya. Kiyang Tiong Bing manggut-manggut, katanya perlahan. Ya, 20 tahun sudah aku terkurung di sini. Apakah aku bisa bantu mengatasi kesulitan paman? Banyak terima kasih. Kau sudah menjemput Sian Giyok Ling itu kukiratakan lama lagi Bu Bing Loni bakal kemari. Bila dia benar-benar datang aku khawatir kau tidak akan bisa melarikan diri. Begitu juga baik, aku tidak takut. Apa teriaki yang Tiong Bing tersentak kaget, apakah tamu serunya pula menegas? Sungguh tak habis herannya, kenapa Maguat Sian punya nyali begini besar? Apakah benar? Benar dia kuat menerima akibat yang bakal menimpa dirinya nanti? Maguat Sian berkata terbawa oleh perasaan hatinya, setelah melihat reaksi dari Kiyang Tiong Bing hatinya menjadi menyesal, serta didesak pertanyaan oleh Kiyang Tiong Bing pula ia hanya menjawab tawar, Berani Bu Bing Loni membunuh aku? Pasti guruku juga akan bunuh dia. Kiyang Tiong Bing tercengang, tanya, gurumu adalah. Aku datang dari Tianbi kok, bukan warga dari Tiong Goan sini. Kiyang Tiong Bing manggut-manggut, katanya kalem, benar-benarkah gurumu mampu membunuh Bu Bing Loni? Melihat mimik wajah Kiyang Tiong Bing yang begitu serius tergerak hati Maguat Sian, katanya tertawa, Tai Seng Chilu apakah Paman Kiyang pernah mendengar akan ilmu ini? Jadi Nona adalah ahli waris dari Tai Seng Chilu. Tapi sekarang aku tidak tahu entah di mana guruku berada. Seolah-olah Kiyang Tiong Bing tidak mendengar lagi ucapannya, kepalanya menengadah memandangi air terjun, air tampak berpercik berhamburan kemana-mana, terbitlah cahaya refleks dari timpaan sinar matahari yang indah dan menakjubkan, titik harapan tampak semakin tumbuh dalam cahaya lembayung yang dilihatnya itu. Melihat orang tenggelam dalam pikirannya, Maguat Sian maklum bahwa orang tentu pernah mengalami masa kehidupan pahit getir yang sangat menekan batinnya, sekarang yayarlah ia berkesempatan menikmati harapan hidup baru dalam mangannya. Tak lama kemudian Kiyang Tiong Bing tersentak dari lamunannya, ia menunduk lalu tertawa dan berkata pada Maguat Sian, Sesaat aku menjadi kehilangan akal dan alar, harap Nona jangan salah paham. Bukan maksudku membuat lociang kepuat terlalu bergirang hati, kalau tidak keputus asaan bakal menimpa lebih berat lagi. Saat ini aku tidak tahu di mana guruku berada, apalagi menurut apa yang dia pernah katakan bahwa Hwi Sim Kiyang Hoat tidak boleh dipandang enteng, dia sendiri pun tiada punya pegangan dapat mengalahkannya. Dengan mendorong Kiyang Tiong Bing menatap Maguat Sian. Maguat Sian tertunduk, lalu dengan suara kering ia berkata, tapi aku tahu ada seseorang yang dapat membantu pada kau. Orang ini adalah ahli waris dari Hwi Tiong Chit Chiat So. Siapakah dia seru Kiyang Tiong Bing kegirangan? Sekonyong-konyong didapatinya nada ucapan Maguat Sian ada ganjil, seolah-olah ada sesuatu ganjalan hati yang menyekam sanubarinya, dengan rasa penuh tanda tanya ia awasi Guat Sian. Dia bernama Hauntian Hai Sahut Maguat Sian sembelari tertawa getir. Apakah dia seorang pemuda? Terketuk lubuk hati Maguat Sian, terangkat kepalanya, matanya terkesima menatap Kiyang Tiong Bing, wajahnya rada bersemu merah, seperti ia merasa bahwa Kiyang Tiong Bing telah dapat mengorek rahasia hatinya yang sesungguhnya. Sambil tersenyum Kiyang Tiong Bing berkata pelan-pelan, aku punya seorang putri tahun ini berusia 20. Begitu melihat Nona lantas aku teringat padanya, sampai di sini ia berhenti sambil tersenyum lebar, lalu melanjutkan, aku belum lagi mengetahui nama Harum Kau Nona. Aku bernama Maguat Sian Sahut Maguat Sian Lirih, apakah paman tidak percaya akan ilmu silat Huntian Hai? Terasa dari pertanyaan orang tadi bahwa Kiyang Tiong Bing rada menyangsikan kepandayan sejati Huntian Hai, agaknya ia menyangsikan apakah benar-benar Huntian Hai mampu membantu dirinya, maka selanjutnya ia tidak banyak bertanya pula. Guat Sian, Guat Sian, Guat Sian mulut Kiyang Tiong Bing menggumam, dengan cermat ia tetap Maguat Sian sekian lamanya, akhirnya menghela nafas, katanya, berapa usiamu sekarang? Dengan menahan sabar Maguat Sian menyahut, hampir 20. Kiyang Tiong Bing tersenyum lebar, tanyanya pula, lalu berapa usia Huntian ini kurang lebih 20 tahun juga? 20-an tahun sudah, akhirnya Kiyang Tiong Bing terhenyak. Hampir 20 tahun sudah aku menetap di sini. Habis berkata ia menghela nafas dengan rawan. Maguat Sian juga menghela nafas, pikirnya, bila Huntian Hai terketuk sanubarinya dan menyesal serta mengejar kemari, alhasil yang ditemui pasti hanyalah Hem Kuat Belaka, setelah ketemu dengan Hem Kuat, mungkinkah dia mau kemari lagi? Terdengar Kiyang Tiong Bing berkata pula dengan suara kalem, sudah 20 tahun aku terkurung di sini, aku tidak perlu takut mati tapi aku tidak berani keluar, soalnya, kalau aku keluar putriku itu akan dibunuh oleh Bu Bing Loni. Mendengar penjelasan ini Maguat Sian berjingkrak bangun, matanya terbelalak besar menatap Kiyang Tiong Bing, bibirnya bergerak berkata lirih tertekan, jadi kau adalah ayahnya Hem Kuat. Kiyang Tiong Bing juga tersentak bangun, teriaknya, Hem Kuat, apakah kau pernah melihatnya? Maguat Sian melosoh duduk lagi dengan Lung Lai, sahutnya pelan, baru belum lama berselang di luar gua yang tak jauh sana kulihat dia, tapi sekarang, mungkin dia sudah pergi. Terbayang perasaan hambar dari sorot metu Kiyang Tiong Bing, ia pun jatuh terduduk lagi dengan lesu dan murung, sekonyong-konyong kepalanya terangkat dan bertanya pada Guat Sian, apakah Hem Kuat bersama Hun Tian Hai itu? Maguat Sian menggeleng, ia tertunduk tak buka suara. A.I., akhirnya dia datang juga, demikian keluh Kiyang Tiong Bing, tapi dia tidak tahu bahwa ayah kandungnya sedang merana di tempat ini, tidak diketahui pula olehnya bahwa ibunya berada jauh di ujung langit sana, tanpa kuasa air metu mengalir membasai pipinya. Tiba-tiba terasa oleh Maguat Sian bahwa riwayat hidup Hem Kuat kiranya juga begitu kasihan dan penuh liku-liku yang tidak diketahui olehnya sendiri. Sejak kecil dia dibesarkan dan dibimbing oleh musuh besarnya sendiri tanpa dia sadari, malah diangkat sebagai ahli warisnya lagi. Baru pertama kali ini ia dapat mengecap betapa manisnya madu cinta itu, namun sayang harapan yang dinantikan setiap saat itu ternyata telah terebut oleh orang lain, betapa hati ini takkan merana, betapa hati ini takkan menjadi gersang. Oh, nasib, apakah aku memang ditakdirkan lahir dalam kehidupan yang sengsara penuh derita ini? Air metu meleleh deras menetes ke atas tanah dan terhisap tanpa bekas. Dengan rada terkejut Kiang Tiong Bing mengamat-amati Maguat Sian, ternyata Maguat Sian pun dirundung rasa kesedihan yang begitu berlimpah, tapi apakah sebab kesedihannya? Paman ujar Maguat Sian sambil bangkit berdiri, mariku bantu kau keluar mencari dia mungkin saat ini dia belum lagi pergi, atau biar aku saja yang mencarinya kemari. Dengan penuh haru dan rasa terima kasih yang tak terhingga Kiang Tiong Bing berkata, terima kasih akan kebaikanmu. Nonama, ku kira dia sudah tiada lagi di sana. Jangan kau mencapaikan dirimu. Tapi ada lebih baik ku coba-coba pergi mencarinya. Melihat sikap dan kekukuhan hati Maguat Sian ini, Kiang Tiong Bing maklum bahwa Maguat Sian pasti berdiri di pihak lawan berat dalam bidang asmara, tapi adalah sikap Maguat Sian yang tanpa pamrih ini sungguh mengetuk jiwanya, sungguh haru dan pilu benar-benar hati si orang tua yang hidup penuh derita ini. Maju dua langkah ia rangkul Maguat Sian ke dalam pelukannya, ujarnya sesenggutkan, Nak, aku. Entahlah kira bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini. Tak tertahan air mati Maguat Sian pun mengalir dengan derasnya. Berselang lama baru Maguat Sian kuasa buka suara, biarlah aku segera keluar, kalau terlambat khawatir dia sudah pergi, begitu ia putar tubuh seketika ia menjerit kaget dan mundur dua langkah. Tampak seorang nikoh tua sedang berdiri tegak di ambang mulut gua, dengan wajahnya yang membeku dingin, sorot matanya yang kaku ia awasi mereka berdua tanpa bersuara. Betapa kejut hati Maguat Sian, tahu dia bahwa si nikoh tua pasti Bu Bing Loni adanya. Beranjak masuk ke dalam kamar batu dengan pandangannya yang dingin Bu Bing Loni menjengek sinis, dengusnya, tak usah pergi. Sudah sejak tadi Hem kuat meninggalkan tempat ini. Kiang Tiong Bing maju dua langkah, tampak air mukanya mengunjuk kekerasan hatinya yang dekat, dengan kedua tangannya ia tarik Maguat Sian ke dekat tubuhnya, matanya setajam pisau mengawasi Bu Bing Loni. Bu Bing Loni mendengus sidung, katanya kepada Maguat Sian, siapa kau? Begitu besarnya Limu berani masuk kemari setelah melihat Sin Giok Ling. Maguat Sian tertawa-tawar, sahutnya, guruku berada di sekitar sini, segera dia bakal kemari. Tai Seng Cilu apakah kau pernah dengar? Terpancar sorot cahaya aneh berkelebat di Rona Bu Bing Loni, sesaat ia berpikir lalu katanya, tapi mungkin kedatangannya sudah terlambat nanti. Karena sekarang juga kau sudah harus menuju ke alam baka selesai berkata setindak demi setindak ia menghampiri Maguat Sian. Tak kuijankan kau mengusik dia bentaki yang Tiong Bing menghadang ke depan. Terpancar pula rasa aneh di kelopak Matu Bu Bing Loni, serta merta kakinya merandek, kepalanya tertunduk berpikir, sekian lamanya ia bungkam. Akhirnya ia angkat kepala pula serta ujarnya, apakah itu permintaanmu kepadaku? Kiyang Tiong Bing mandah menjengek saja tanpa bersuara. Kata Bu Bing Loni pula, bila kau yang memohon kepadaku segala permintaanmu pasti kukabulkan. Tutup mulutmu bentak Kiyang Tiong Bing. Kalau begitu aku minta segeralah kau mampus. Beringas muka Bu Bing Loni, tampak hawa marah telah membakar dadanya, maju dua langkah telapak tangannya lantas menampar ke arah Kiyang Tiong Bing. Plak, kontan Kiyang Tiong Bing terhujung mundur dua langkah, pipinya bengap, Maguat Sian terlepas dari cekalannya, ujung mulutnya mengalirkan darah segar, tapi tanpa takut dengan muka gusar dan pandangan berapi-api yang penuh dendam ia deliki Bu Bing Loni. Bu Bing Loni terlongong menjubelek di tempatnya, sesaat baru ia bersuara dengan penuh derita, Tiong Bing, begitu baik sikapku terhadap kau, sebaliknya kau selalu begitu. Benar-benarkah kau bersikap baik terhadapku teriak Kiyang Tiong Bing? Apa yang telah kau lakukan terhadap Gingsia? Kau telah merusak wajahnya, kau mengurungnya selama dua puluhan tahun, apakah perbuatan kejimu ini kau anggap baik terhadapku? Waktu berkata-kata ia mengepal tangan, sungguh betap pamurka dan gemas hatinya. Semua perbuatanku ini karena cintaku terhadap kau. Kenapa sampai sekarang kau masih merindukan? Gingsia saja. Dalam hal apa dia lebih baik dari aku? Hatinya lebih baik, jiwanya jauh lebih baik dari kau. Sebaliknya hatimu jauh lebih jahat dari bisa ular, apakah yang kau lakukan? Kukiraka sendiri paham. Dicercah sedemikian rendah sungguh bukan kepalang murka Bu Bing Loni, matanya membelalak gusar menatap Kiyang Tiong Bing. Dari samping Maguat Sian mengelus dada, ia paham apa yang telah terjadi, tidak lebih karena ikatan asmara pula. Tampak olehnya dari muka Bu Bing yang semakin beringas sebuas binatang itu, timbul nafsunya untuk membunuh. Sesaat ia beragu lalu tanpa ayah lagi segera jarinya bergerak lincah memetik harpanya, begitu irama lagu mendengung kontan menerjang ke arah Bu Bing Loni. Begitu mendadak mendengar getaran irama harpa yang deras itu, cepat Bu Bing berpaling ke arah Maguat Sian, hawa membunuh semakin tebal menyelubungi wajahnya. Lekas Maguat Sian duduk bersimpuh, kedua jari tangannya bergerak lincah, irama lagunya segera memberondong keluar dengan tekanan berat mengandung nafsu membunuh. O-oh, o-oh! Hun Tianhai meloncat naik ke pucuk hutan bambu matanya celingukan ke arah sekitarnya, namun bayangan Maguat Sian sudah tidak kelihatan lagi, sesaat ia beragu dan menjadi kesal, entah kejurusan mana Maguat Sian telah pergi. Mendadak terpikir olehnya, mungkinkah Maguat Sian beranjak ke arah biara? Bila dia masuk ke sana sebaliknya aku mencarinya di luar sudah tentu takkan ketemu lagi karena pikirannya ini segera ia terbang melesat ke arah gereja Siaw Lim Para padri dalam biara besar itu kelihatannya sedang sibuk kelihatan mereka berlalu lalang kian kemari, sekilas pandang dilihatnya sebentuk tubuh yang dikenalnya, lekas ia meluncur turun, setelah dekat betul juga padri itu bukan lain adalah Tihai segera ia menjura dan menyapa kepada Tihai Tihai Suheng, harap tanya apakah kau ada lihat seorang perempuan masuk kemari? Tihai berangkap tangan dan menjawab dengan penuh hormat Kiranya Hun Sicu, sejak tadi aku berada di sekitar ini, tiada kulihat ada seorang perempuan masuk kemari Berkerut alis Hun Tian Hai, katanya pula, terima kasih akan penjelasanmu, aku sedang mencari seseorang, maaf tidak dapatku berada di sini terlalu lama Harap sampaikan salam hormatku kepada suhumu, habis berkata lantas ia terbang melesat dan menghilang Sepanjang jalan ini ia keheranan dibuatnya, kemanakah sebenar-benarnya Maguat Sian? Demikianlah, dalam berpikir itu tubuhnya melesat terus ke depan laksana bintang jatuh mengejar ke arah jalanan yang menuju ke bawah gunung Tapi sampai di bawah gunung bayangan Maguat Sian masih belum dilihatnya, dengan putus asa ia menengadah mengawasi mega di atas langit Mendadak tampak di ujung barat sebelah sana terbang mendatangi seekor burung Raja Wali yang teramat besar, tergetar hatinya, bukanlah itu hem kuat yang putar balik pula? Sungguh girang dan khawatir pula hatinya, sesaat waktu ia kebingunan, di saat burung Raja Wali sudah semakin dekat Tiba-tiba ia membelok dan terbang ke arah timur sana terus menuju ke arah yang lain Hun Tianhai terlongong di tempatnya, kenapa hem kuat membelok ke arah lain pula? Demikian ia bertanya-tanya, sekonyong-konyong dilihatnya pula dua burung dewata, muncul di ujung barat sebelah sana, berdebur keras jantung Tianhai Bubing Loni muncul pula di tempat ini, tidak heran hem kuat segera harus tinggal pergi Tapi untuk apakah Bubing Loni ke tempat ini? Di tengah jalan kedua burung dewata itu berpencar seekor langsung menuju ke arah dirinya, sedang seekor yang lain putar ke samping terus menukik ke arah pegunungan sana Setelah dekat dan hinggap di tanah baru terlihat oleh Tianhai Sugiyoklan meloncat turun dari burung dewata Agaknya Sugiyoklan juga terkejut melihat kehadiran Tianhai di tempat itu Sesaat Hun Tianhai menjadi serba salah, sikap Sugiyoklan terhadap dirinya masih rada disangsikan, entah kawan atau lawan Dilain saat terpaksa ia maju menyapa, nonasu apa kau baik, mulutnya bicara hati pun berpikir, mungkin Maguat Sian menuju ke arah pegunungan yang lebat sana Sekarang Bubing pun menyusul ke sana, apakah yang harus kulakukan? Mendengar sapa Hun Tianhai Sugiyoklan mandah mendengu sidung saja setiap kali melihat pemuda ini selalu hatinya merasakan sesuatu yang ganjiwi, terasa olehnya selalu ia pasti merasa ingin bermusuhan saja Tapi setelah kejadian berlangsung akhirnya pasti ia akan menyesal sendiri Ia maklum bahwa Hun Tianhai J bahwasannya tidak pernah berlaku kasar atau membuat suatu dosa terhadap dirinya Bicara secara lahir batin justru dirinya lah yang berbuat salah dan menyakiti hati Hun Tianhai malah Apalagi selama beberapa bulan terakhir ini terasakan pula olehnya betapa kejam dan telengas segala tindak tanduk dari perbuatan Bubing Loni Terlihat kedok aslinya yang sudah terbuka itu Tapi kenapakah aku harus mengecari permusuhan dengan Hun Tianhai? Entah dia sendiri pun tak kuasa menjawab pertanyaan hatinya Memang Hun Tianhai sendiri juga masih beragu apakah Sugiyoklan di pihak lawan atau menjadi kawan Melihat sikap uring-uringan Sugiyoklan, ia berkata Aku punya urusan yang harus ku kerjakan di pedalaman sebelah sana Demikian katanya sambil menunjuk kemana tadi Bubing Loni menghilang Guruku berpesan melarang siapapun menuju ke tempat sana demikian kata Sugiyoklan tegas Jadi gurumu datang karena persoalan itu Demikian kata Hun Tianhai tawar Tapi Tok Sim Sinmo dan Gembong Silat lainnya sudah pergi semua Begitu ketemu Hun Tianhai lantas hendak pergi sudah tentu Sugiyoklan merasakan sesuatu kejanggalan sikapnya ini katanya Guruku tidak menjelaskan tentang persoalannya Yang jelas kau dilarang ke sana Maksud Nonasu aku benar-benar dilarang ke sana ya siapapun dilarang ke sana Nonasu, ujar Tianhai tertawa Kau angkat Bubing Sutai sebagai gurumu Bermula aku ikut bergerang bagi kau Sebat ilmu silat Bubing Sutai nomor satu di seluruh jagad Dengan memperoleh petunjuk dan bimbingannya pastilah harapan dan masa depanmu tak dapat diukur Tapi toh akhirnya aku merasa khawatir dan kasihan pula terhadap nasibmu Ketahuilah bahwa kekejaman hati Bubing Sutai juga merupakan rahasia umum lagi Bilakah selalu tunduk dan harus tunduk melakukan perintahnya Aku khawatir kau harus melakukan perbuatan yang melanggar azas kemanusiaan Misalnya aku inilah sejak berkecimpung di dunia persilatan Segala sepak terjangkau kau pernah melihat dan pernah mendengar pula Satu hal yang paling membuatku paling menyesal adalah bahwa aku telah mempelajari ilmu ganas dari Anghwaat Lomo Sampai di sini ia menghela nafas dengan kesal Waktu ia pandang Sugiyoklan tampak orang menuduk dengan muka pucat dan murung Giyoklan maklum bahwa segala pengalaman Tianhai itu adalah akibat dari perbuatan paman Ngkohnya dan dirinya bertiga Tianhai berkata lagi Sebenar-benarnya tidak menjadi soal mempelajari jurus ganas itu Tapi bagi seorang yang lewekangnya belum mencapai tingkat yang dibutuhkan Bukan saja tidak dapat memanfaatkan ajaran itu menurut kehendak hatinya Malah kadang kalah terbawa oleh nafsu kesetanan Tanpa disadarinya bahwa dirinya telah diperalat untuk membunuh manusia Sampai di sini ia menghela nafas lalu sambungnya Waktu pertama kali aku melancarkan jurus ganas itu kau pun pernah menyaksikan Dan akibatnya kau sendiri pun telah lihat dengan metu kepalamu sendiri Sugiyoklan terbungkam seribu basa Ia maklum bahwa Hun Tianhai tengah memujuk dirinya supaya jangan mau diperalat oleh Bubing Loni Mau tidak mau ia harus berpikir dan merenungkan persoalan ini Akhirnya ia berkata tawar Seluruh tokoh silat di kolong langit ini adakah seseorang yang ilmu silatnya lebih unggul dari Bubing Sutai? Benar-benar, seumpama ilmu silatnya tiada tandingannya di seluruh dunia Bagaimana juga ia tidak kuasa mengubah jalannya sejarah dan jaman Mampukah ia mengendalikan hati nurani manusia? Sugiyoklan menggeleng dengan pilu, ia menunduk Bubing Sutai sedang mencarinya kemana-mana, bila ketemu pasti celakalah akibatnya Tapi mungkin ada seseorang tokoh lihai yang sengaja menyembunyikan dirinya Kalau tidak mengandalkan ketajaman macu burung dewata Betapapun ia tidak bakal bisa menghilangkan jejaknya Kalau aku bicara Terus terang, aku tidak berani Hun Tianhai menghela nafas, tak bicara lagi Sugiyoklan tidak tahu entah mengapa mendadak timbul rasa haru dan terima kasihnya terhadap Hun Tianhai Terketuk benar-benar hatinya bahwa sedemikian besar perhatian Hun Tianhai terhadap dirinya Akhirnya ia buka suara pula Mobing Suseng mengutus seseorang meminta pada beliau untuk membunuh kalian semua Lekaslah kau tinggal ke tempat ini Kalau sampai kepergok dengan dia bagaimana jadinya nanti Bercekat hati Tianhai, Mobing Suseng mulutnya menggumam lirih seketika berkobar amarah hatinya bahwa Mobing Suseng kiranya berintrik dengan Bu Bing Loni Terbayang olehnya waktu pertama kali di puncak gunung salju berjumpa dengan Bu Bing Loni Tatkala itu Soat San Sugeo ada menyinggung nama Mobing Suseng tampak biji mati Bu Bing Loni memancarkan sinar aneh yang menakutkan sekali Rongga dadanya hampir meledak rasanya Namun ia masih tetap berdiri dengan tenang 20 tahun, 20 tahun yang lalu Keluarga Hem kuat tertimpa bencana Dan ayahnya pun karena badik buntung sehingga menemui ajalnya dibunuh oleh Mobing Suseng Bukankah sangat kebetulan sekali yang lebih kebetulan lagi justru pada 20 tahun yang lalu Dikala Kayap Chun Chia meninggalkan Tionggoan menuju ke Tianbi Kok Pasti semua kejadian ini bukan terjadi secara kebetulan belaka Kenapa kau tanya Sugeo Lan terkejut melihat perubahan air muka orang Hun Tianhai tersentak sadar, ia menyedot hawa dalam-dalam Katanya, tiada apa, mungkin sejak mula kita sudah salah langkah Yang terang kita hanya dipermainkan dalam genggaman telapak tangan Mobing Suseng Tanpa kita sadari, sebaliknya kita anggap diri sendiri terlalu pintar Tapi sampai pada detik ini, belum pernah aku melihat tampang asli dari Mobing Suseng Lalu bagaimana sekarang aku harus bersikap kemana tujuan Bu Bing Loni tadi? Aku tidak tahu, kemana dia pergi selamanya tidak pernah beritahu padaku Apalagi tanpa ajakannya kita dilarang ikut Kalau kita membandel kematianlah bagiannya Hun Tianhai beragu, kemanakah Bu Bing Loni? Ia insaf bahwa kepandayan sendiri masih bukan tandingan Bu Bing Loni Menyusul ke sana pun hanya mengantar jiwa saja Sedang ia berdiri bingung sesosok tubuh kecil pendek Tiba-tiba muncul di balik pohon-pohon sana Seketika ia berteriak kejut Sio Suhu Hwo Sio jenaka berjalan keluar Katanya tertawa, kau baik Sio Suhu, bukankah kau berada di Tianlam? Masa begitu cepat bisa sampai di Siong San? Apakah kau ada ketemu dengan guruku? Gurumu sudah ditolong keluar Kau tidak usah kuatir ujar Hwo Sio jenaka Lalu sambungnya kepada Su Giyok Lan Bukankah Nona Su Giyok Lan adalah murid pedang utara Sio Sicu? Mendengar orang menyinggung gurunya yang lama Yaitu pedang utara Sio Ling Giyok Lan menjadi hambar Sahutnya, wampu memang Su Giyok Lan Apakah Sio Suhu ada ketemu dengan guruku? Suami istri pedang utara gurumu itu sekarang sedang bersama dengan guru Huntian Hai Seruling Selatan Kongsun Hong Mereka baik-baik saja Cuma mereka rada kangen pada kau Su Giyok Lan menunduk rawan Sejak kecil dia dan engkohnya dibesarkan dan dibimbing oleh Pak Yam suami istri Dianggapnya mereka sebagai anak kandung sendiri Sekarang engkohnya sudah meninggal Sedang dirinya bertekuk lutut angkat guru kepada Bu Bing Loni Sekian lamanya ia tidak pernah jumpa lagi dengan guru tercinta Betapa hati takkan bersedih Terutama bahwa dirinya telah ingkar terhadap ajarannya Begitulah ia berpikir dan menerawang sepak terjangnya selama ini Ia menista dan menyesali perbuatannya yang dianggap durhaka Akhirnya dengan tekat yang kerasia angkat kepala memandang Huntian Hai Lalu bertanya pada Hwasio Jenaka Di mana sekarang mereka berada Huntian Hai sendiri juga sedang dirundung berbagai pertanyaan dan keheranan Gerak-gerik Hwasio Jenaka yang serba cepat dan cekatan ini benar-benar sangat mengejutkan dan mencurigakan Kecuali siang malam Hwasio Jenaka tidak berhenti menempuh perjalanan dan begitu sampai lantas putar balik Kalau tidak mustahil bisa begitu cepat dia muncul lagi di Siong San sini Bapempat Hwasio Jenaka tertawa katanya Kau sekarang sudah menjadi murid Bu Bing Loni Apakah dia mau membiarkan kau pergi? Apa boleh buat Sugi Yoklan pandang Huntian Hai katanya Bagaimanakah aku ini lem Sio dan Pak Yam sekarang sama menetap di Jian Hang Kok di puncak Ui San? Kalau dugaanku tidak salah dalam waktu dekat ini Bu Bing Loni tidak akan keluar Harus bagaimana? Kukiraka sendirilah yang mesti memutuskannya Sugi Yoklan tertunduk diam, otaknya bekerja Lalu Hwasio Jenaka berkata kepada Huntian Hai Hun Si Chu, bila kau tidak anggap aku lancang mulut, menurut hematku seharusnya lah segera kau berangkat ke Jian Hu Teong Tergetar hati Huntian Hai, kepalanya terangkat dan pandangannya penuh selidik batinnya Kenapa? Ada peristiwa apa pula yang terjadi? Gelombang pertikaian lama belum lagi menjadi tenang Gelombang pertikaian baru bergejolak lagi Aku sendiri belum lagi menemukan Maguat Sian Mana bisa pergi ke tempat yang begitu jauh? Apakah benar-benar terjadi perkara besar di sana? Sudah tentu, pergi atau tidak terserah kepada kau Demikian tambah Hwasio Jenaka tertawa Tapi perlu kau ketahui, bahwa Tuan penolong jiwamu sekarang sedang menempuh perjalanan kematian Siapa yang Sio Suhu maksudkan? Seharusnya kau tahu, orang itu tak lain adalah Ling Liam Kiam Chiang Chow Jan Jo Chow Jan Jo, keluar dengusan lirih dari mulut Tian Hai Dia merasa sedikit terkejut, dan karena kejutnya ini timbul rasa kecurigaannya Hwasio Jenaka manggut-manggut mengiakan, bila tiada Chow Jan Jo sejak lama kau sudah mampus Di bawah berondongan pek, Tok He Leong Ting, seharusnya kau paham Tok Sim Sin Mop pun sudah tahu seluk-beluk rahasia ini Maka cepat-cepat ia balik pulang ke Jian Hutong Tindakan Chow Jan Jo membuat segala rencananya gagal total Sekembali disarangnya dapatlah kau bayangkan tindakan apa yang akan dialakukan terhadap Chow Jan Jo? Tian Hai terlonggong, memang dia harus segera menyusul ke Jian Hutong Tapi bagaimana pula ia lega meninggalkan Maguat Sian? Seorang diri Maguat Sian menghilang dapatkah aku tinggal pergi dengan lega hati? Nak, ujar Hwasio Jenaka menarik muka, jangan kau terbelenggu oleh ikatan asmara Segala perbuatan bubing loni itu justru karena dikejar oleh perasaan tali asmarat itu pula Janganlah kau tenggelam menjadi pikun karena cinta pula Sio Suhu ujar Tian Hai menghela nafas Ada kalanya sesuatu urusan yang tidak dapatkah selami dari pendirianmu Tapi aku akan bekerja menurut petunjukmu juga Lalu ia berpaling ke arah Su Giok Lan Katanya, nona su selamat ketemu Nanti dulu, seru Su Giok Lan Mari kuantar dengan burung dewata Sesaat Tian Hai bimbang akhirnya manggut-manggut Urusan di sini, biarlah aku bantu kau menyelesaikan hati-hatilah sepanjang jalan ini Demikian Hwasio Jenaka berpesan dan berjanji Lekas-lekas Su Giok Lan naik ke punggung burung dewata diikuti Hun Tian Ha Kejap lain mereka sudah terbang tinggi di tengah angkasa dan menghilang di ufuk barat Hati masing-masing dirundung pikiran Sekian lama mereka terbang meninggi tanpa bicara Akhirnya Su Giok Lan yang membuka suara tanyanya Tahukah kau orang macam apakah sebenar-benarnya Hwasio Jenaka itu? Kurang jelas, sahut Tian Hai menggeleng Tapi dia sering membantu banyak kepadaku Beberapa kali malah dia telah menolong jiwaku Su Giok Lan mangguts Dengan suara penuh perasaan ia berkata Hun To Ako, setelah urusan di Jian Hutong selesai Kita bersama pulang ke Jian Hang Kuk menengok guru kita bagaimana Sudah tentu baik sekali Sahut Tian Hai tertawa dibuat-buat Kuatirnya waktunya sangat mendesak Aku masih perlu mengerjakan sesuatu di Siong'an Kenapa? Urusan penting apalagi yang perlu kau kerjakan? Sudah tentu Tian Hai tidak enak menjelaskan Sahutnya mengada Urusan kecil belaka Tapi cukup penting dan mendesak Kalau tidak aku bakal menyesal dan selalu akan mengganjal dalam sanubahriku Su Giok Lan terdiam Lapat-lapat ia merasa kemana junturungan kata-kata Tian Hai ini Bukankah tadi Hwasio Jenaka ada memberi nasihat pada Tian Hai Supaya jangan kelelap karena ikatan asmara Dan yang dimaksudkan sudah pasti bukan diriku Maka segera ia bertanya lebih lanjut Apakah urusan itu yang dimaksud oleh Hwasio Jenaka tadi? Giok Lan, ujar Tian Hai menghela nafas A-a-a ucapan nih yang perlu ku katakan pada kau Coba, ku tanya kau Sudahkah kau selamanya menjadi adikku? Aku akan berusaha mencintaimu seperti engkohmu dulu Merah mati su Giok Lan Air mata meleleh keluar Ia tertunduk diam Tian Hai tahu urusan ini harus secepatnya dijelaskan Supaya kedua belah pihak tidak terjerumus semakin dalam Karena ikatan perasaan yang tidak terlampias Katanya pula, adik Giok Lan Isi hatiku selamanya belum pernah kulimpahkan kepada siapapun juga Ketahuilah orang yang paling ku cintu adalah sucimu Hem kuat suci seru su Giok Lan sambil berpaling ke belakang Berpaling ke muka hatinya berpikir Kiranya hem kuatlah yang dicintai Hun Tian Hai Untuk ini ia tidak perlu banyak komentar lagi Giok Lan tahu dibanding hem kuat dirinya jauh ketinggalan dalam segala bidang Sampai pun dalam pengendalian perasaan Dia pun tidak selembut dan seagung hem kuat Begitu suci dan murni Rupawan lagi Su Giok Lan terlongong diam Entah apa yang sedang dipikirkan Mendapat hati Hun Tian Hai bicara lebih lanjut Aku sendiri belum tahu bagaimana sikapnya terhadapku Tapi dia sudah beberapa kali menolong aku Sekarang Su Giok Lan angkat kepala Katanya, perasaan hem kuat suci jarang dicurahkan di lahirnya Tapi sebenar-benarnya lah dia seorang gadis yang baik dan bijaksana Dia sangat baik sekali terhadapku Mendengar ucapan Giok Lan ini Legalah hati Tian Hai Sungguh ia tidak menduga bahwa hem kuat bisa membawa diri begitu rupa Sehingga Su Giok Lan bersikap begitu hormat dan simpatik terhadap dirinya Ini betul-betul aneh dan mengherankan Yang menolong aku tempoh hari adalah sucimu pula Dia menolong diriku dari cengkeraman Bu Bing Loni, malah dengan burung Raja Walinya dia antar aku ke Siong San Tadipun dia muncul di Siong San Tapi entah kemana dia sekarang Apakah tadi kau sedang menunggu dia Bukan, aku sedang mencari seorang lain Kau sedang mencari seorang perempuan lain Tian Hai manggut-manggut Dengan ringkas pelan-pelan Dia menceritakan perihal Maguat Sian kepada Su Giok Lan Su Giok Lan mendengar begitu asjik Sesaat ia berpikir lantas bertanya Dia cantik bukan? Dan lagi kau pun rada ketarik pula padanya Tian Hai manggut dengan keraguan Ujarnya, itu pun benar-benar Waktu pertama kali ku ketemu dia memang hatiku sudah kecantol Akhirnya karena ku tahu dia terlalu pintar Aku menjadi takut malah Meskipun dia pun sangat cantik Tapi dibanding dengan sucimu Kecantikannya tidak lebih unggul dari Hamquat Ketahuilah Hamquat Suci juga sangat pintar Kelak kau pun bakal takut padanya Demikian goda Su Giok Lan Rada saja, sahut Tian Hai tersenyum geli Bukan karena dia terlalu pintar Adalah karena selama ini aku belum pernah melihat senyum manis di wajahnya yang kaku dingin itu Ajah bunda Hamquat Suci sudah meninggal semua Riwayat hidupnya sangat mengenaskan Tidak Aku pernah jumpa beberapa kali dengan ibundanya Sedang ayahnya dikurung di suatu tempat oleh Bu Bing Loni Ayah ibunya masih hidup dan sehat Cuma dia sendiri tidak tahu Su Giok Lan tercengang, serunya, kau tahu hal ini kenapa tidak beritahu kepadanya di mana ayahnya berada Aku belum tahu, sedang jebunya ada pesan supaya aku tidak memberitahu dulu kepadanya Lalu ia tuturkan pertemuannya dengan Ong Gingsia tempoh hari Su Giok Lan terlongong-longong tak bersuara Begitu kejam dan keji benar-benar tindanan Bu Bing Loni sampai adik kandung sendiri pun disiksa dan dibuat cacat begitu rupa Kalau dipikirkan sungguh mendirikan bulu Roma Jalan punya jalan tak lama kemudian mereka sudah tiba di Jian Hutong Setelah turun di tanah Giok Lan mengulap tangan membiarkan burung dewa tak terbang pergi Langsung mereka menuju ke mulut Jian Hutong Kata Hun Tian Hai, mungkin Tok Sim Sin Mo sekarang belum pulang Mari kita masuk menyelidiki dulu Lebih baik kalau dapat menolong Chow Jan Jo keluar Supaya tidak menimbulkan bencana dikelak kemudian Tapi siapa tahu di mana Chow Jan Jo berada kita terobos dulu ke dalam saja Tempoh Hun Tian Hai dan Su Tau Chiko terkurung di Jian Hutong dulu Hun Tian Hai tertolong keluar oleh Kayap Chun Chia Waktu keluar melalui sebuah jalanan rahasia lain Maka kali ini Tian Hai membawa Su Giok Lan ke belakang gunung dan menyelingap masuk ke dalam Jian Hutong melalui jalan rahasia itu Beberapa kejap kemudian tampak bayang manusia di depan lorong sana Tampak di berbagai pengkolan dipasang penjaga dan peronda hilir mudik Tian Hai memperhatikan dengan cermat pikirnya alat rahasia tentu sudah tersebar di mana-mana Di mana letak kurungan Chow Jan Jo belum lagi diketahui Aku harus bertindak hati-hati dan jangan sampai konangan lagi Kalau tidak, besar akibatnya Sesaat ia menjadi bingung mengawasi orang-orang di dalam gua sana Tak tahu Kera bagaimana untuk mencari tahu di mana Chow Jan Jo disekap Dan yang terpenting Kera bagaimana nanti dapat membawanya keluar dengan selamat tanpa kurang suatu apa Sugiyok Lan pun mengerutkan alis, hatinya gundah, pikirnya, kecuali menerjang dengan kekerasan Kalau tidak mana mungkin Chow Jan Jo dapat ditolong keluar Tian He celingukan ke sekitarnya, tiba-tiba ia berkelebat sembunyi ke dalam sebuah lorong lain Cepat-cepat Sugiyok Lan mengikuti jejaknya Mereka sama sebagai tokoh persilatan tingkat wahid, gerak-gerik cukup cermat lagi Maka tindakan mereka sedikit pun tidak bersuara Tak lama kemudian tampak sepasukan peronda dari anak buah He Liyong Pang mendatangi Penjaga di berbagai pos itu satu persatu diganti Kiranya tibalah saatnya aplusan Begitu rombongan peronda itu lewat di depan Sebat sekali Tian Hai ulur tangannya mencengkeram Satu di antaranya yang berjalan paling belakang terus diseret ke dalam lorong Sayang gerak tangannya yang begitu cepat itu toh masih konangan juga Kontan suitan panjang tanda bahaya segera melengking keras dan bersahutan di empat penjuru Keruan kejut Tian Hai Cepat ya seret orang itu ke dalam lorong terus mepet dinding bersama Sugiyok Lan Suasana dalam Jian Hutong menjadi gempar Anak buah He Liyong Pang sama mengacungkan obor tinggi Mereka mulai menggeledah dan memeriksa ke berbagai tempat Gugup hati Tian Hai Sungguh di luar taunya bahwa penjagaan di dalam Jian Hutong ternyata begitu keras dan ketat Mereka ubekan tanpa hasil Lambat laun suasana menjadi sepi dan akhirnya terang kembali Hun Tian Hai jadi berlega hati Sekonyong-konyong tampak seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berusia pertengahan lambat-lambat beranjak mendatangi Kelihatannya orang ini adalah komandan jaga Sepasang biji matanya berkilat terang Kelihatannya seorang tokoh persilatan Sembari jalan kedua biji matanya menjelajah keadaan sekitarnya Terkejut Tian Hai dibuatnya orang ini begitu cermat Bukan mustahil jejak dirinya bakal konangan olehnya Akhirnya sepasang metu orang itu mencapai ke atas gua Tanpa ayal segera Hun Tian Hai lemparkan tawanannya ke arah orang itu Lalu bersama Giyok Lan melesat turun dan lari sifat kuping ke lorong lainnya Gesit sekali orang itu melejit ke samping berbareng sebelah tangan menyanggah ke atas Sedang tangan kanannya terayun ke belakang Rombongan pemanah di belakangnya segera menghujani Tian Hai berdua dengan berondongan anak panah Bagaikan asap pentengnya Tian Hai berdua sudah menyelingap hilang ke lorong yang lain Orang itu mendengus dingin Ia berpaling ke kanan kiri lalu berseru dengan suara berat Turunkan dua pintu dinding di kedua samping Periksa lagi lebih ketat Paksa mereka mengunjukkan diri dia juga heran bahwa pendatang gelap ini berkepandaian begitu tinggi Sungguh ia tidak dapat membayangkan care bagaimana dia berhasil menyelingap masuk ke dalam gua bagian belakang yang serba rahasia Disangkanya orang menyelundup dari pintu muka Terdengarlah suara gemuruh Pintu samping di antara lorong yang menembus ke sana sini mulai diturunkan Tian Hai berdua sembunyi di sebelah lain Melihat pintu dinding yang besar dan tebal itu pelan-pelan turun Terkejut dan bimbang pula mereka Tapi urusan sudah sedemikian lanjut terpaksa bertindak menurut perkembangan selanjutnya Cahaya obor terang-benderang menerangi segala pelosok gua Sorotan cahaya pelita berseliwaran di samping tubuh mereka Tian Hai sedang berpikir Jeli dan tajam benar-benar sinar mata orang tadi Agaknya ia punya sedikit kesan terhadap orang itu Hanya bayangannya rada kabur Tiba-tiba, selarik sinar tepat menyorot ke mukanya Mendadak teringat olehnya Bukankah orang ini tokoh yang terkenal dibulem dengan julukan Wan Pi Sin Gan En Yeo Cheng yang kenamaan itu? Siapanya Nadia pun terima menjadi antek Tok Sim Sin Mo Pikiran ini berkelebat cepat di benaknya Pandangannya serasa kabur, tahu-tahu sebatang tombak melesat menusuk ke tenggorokannya Tian Hai mengayun tangan kanan menyampok jatuh tombak itu Berbareng ia tarik giyoklan melompat menghilang ke bagian lain yang gelap Sambil menyoroti dengan sinar pelita ke arah mereka Anak buah Heo Leong Pang itu memburu datang sembelari berkawok Seketika anak buah Heo Leong Pang memburu datang dari empat penjuru Tian Hai menggerung gemas Seenaknya ia mencomot ke dinding terus meremas Hancur menjadi kerikil batu dinding yang keras itu terus disambitkan ke depan Terdengarlah suara kesakitan beberapa orang Obor di tangan mereka pun padamlah keadaan menjadi gelap gulita Beruntun jari jemari Tian Hai menjentik dua butir kerikil ke atas dinding terus terbang ke depan Laksana dua orang terbang lewat menyentuh dinding ke depan Seketika semua orang berlari mengejar ke arah sana Sesaat mereka kena ditipu oleh kerusambitan batu Tian Hai ini One Piece in Gun, metu sakti berlengan kera Nyeo Cheng melayang datang, suaranya berat berwibawa Jangan ribut kedua matanya menyapu lambat-lambat ke sekitarnya Tian Hai berdua berdiri pematung diam Nyeo Cheng pandang mereka dengan tajam Dengusnya, ternyata Hun Tian Hai adanya Besarnya Limu berani menerjang masuk kemari Tian Hai tertawa-tawar Jengetnya, aku bisa terjang masuk ke sini Tidak perlu dibuat heran yang lucu dan mengherankan Justru One Piece in Gun, Nyeo Cheng ternyata terima menjadi antek toksim sinmo One Piece in Gun, Nyeo Cheng adalah seorang tokoh suci Yang kenamaan akan kelurusan dan kejujuran hatinya Sejak lahir ia mempunyai pembawaan yang luar biasa Yaitu sepasang matanya tajam luar biasa melebih orang lain Ilmu silatnya jarang orang mengetahui sampai di mana tingkatannya Soalnya selamanya jarang ia pamer kepandayan sendiri di hadapan orang Tapi konon kabarnya kepandayannya tidak lebih rendah dari Giyok Yap Chin Jin dan Tian Chuan Tai Su dari Xiao Lim Entah mengapa sekarang ternyata terima mengekor menjadi anak buah toksim sinmo Dingin-dingin saja Nyeo Cheng pandang mereka Jengeknya, kalian datang karena linglem kiam chiang Chow Jian Jo bukan? Hektometer, kau kira dia sudi pergi bersama kalian? Hati Tian Hai semakin heran Kiranya Nyeo Cheng sudah tahu akan hal ini Diluar taunya bahwa dimna ia menerobosan ini justru tempat sekitar di mana Chow Jian Jo disekap Maka penjagaan di sini justru diperketat dan keras sekali Ada aku di sini, jangan harap kalian bisa keluar dari tempat ini Demikian ancaman Nyeo Cheng menyeringai dingin Sugiyok Lan melolos pedang dari punggungnya Serunya sambil maju ke depan Ingin aku mencoba apakah kau punya kepandayan asli sejati Berani kau tak kabur Nyeo Cheng menyeringai lebar Tangannya terangkat lagi Hujan anak panah memberondong pula ke arah mereka berdua Tian Hai menekuk dengkul jadi tubuhnya rada mendak ke bawah Berbareng kedua telapak tangannya didorong ke depan Pan Yok Hian Kang dikerahkan menerpa ke depan Kontan hujan anak panah kena disapuruntuh berjatuhan di tanah Belang tiba-tiba sebuah pintu batu di samping sana meluncur jatuh pula Sekarang mereka menjadi terhimpit di antara alingan dua pintu batu yang tebal Dari luar suara Nyeo Cheng terdengar dingin Selama hidupku bila tidak terpaksa tidak pernah aku main silap dengan orang lain Tian He pandang kedua dinding pintu yang tebal itu Beratnya paling ringan ribuan kati Jarak antar kedua pintu ini empat kaki Bila tidak bisa keluar Terpaksa mereka harus menunggu ajal terkurung di situ Sugiyok Lan menyimpan pedangnya Dengan kedua tangan ia menepuk pintu Terdengar suara mendengung yang berat Sedikitpun pintu itu tidak bergeming Tian He berpikir dengan gabungan tenaga dalam dua orang mungkin dapat merobohkan Tapi lalu kera bagaimana menolong Chou Jian Zhou? Kelihatannya panjang lorong ini setiap berjarak 4-5 meter Terpasti terpasang sebuah daun pintu Mungkinkah satu persatu dapat membobolnya? Akhirnya Sugiyok Lan menghela nafas Tanyanya Hun to aku, bagaimana sekarang? Tian He melolos serulingnya Katanya, Giyok Lan Akanku gempur pintu ini Begitu pintu ini runtuh kau harus cepat menerjang keluar Jangan sampai N.Y.O. Cheng melarikan diri Mendengar ucapan Tian He begitu mantap Sugiyok Lan manggut-manggut Pedang dikeluarkan dan siap-siap Apostrof Hun Tian He mengerahkan ilmu saktinya Tiba-tiba tubuhnya melambung ke tengah udara berputar Satu lingkaran terus menutulkan serulingnya keluar Begitu Witian Cip Ciat Sok dilancarkan Pintu itu tergoyang gontai lalu pelan-pelan amruk ke arah samping sana Belum batu krikil dan pasir serta debu bertebangan laksana anak panah Sugiyok Lan melesat keluar Di mana ia gerakan pedangnya dengan jurus Jiu Si Jantiu setabir sinar pedang Laksana ribuan benang sutera mengurung semua hadirin Berubah air muka N.Y.O. Cheng Setindak pun ia tidak berani maju dengan bungkam ia menatap Tian He berdua Ujung pedang mengancam tenggorokan Tian He tersenyum manis Serunya N.Y.O. Tai Hiap Sekarang boleh kau ajak kami menemui Coh Jian Jo bukan? N.Y.O. Cheng tertawa-tawa sahutnya Kalian ingin benar-benar kesana? Aku khawatir kau dapat masuk takkan dapat keluar pula Kalau kita mau pergi sudah tentu ada kau N.Y.O. Tai Hiap yang menunjukkan jalannya Tidak menjadi soal tak bisa keluar Pintu penghalang macam ini tidak menjadi soal bagi aku N.Y.O. Cheng tertawa Ujarnya, sekarang aku sudah bekerja bagi Tok Sim Sin Mo Sudah tentu aku harus setia pada tugasku Jangan kau nanti salahkan aku Dapat masuk tak dapat keluar Hal ini ku tegaskan sekali lagi pada kau Aku tidak ambil perhatian soal itu sahut Tian He dengan sikap wajar N.Y.O. Cheng tertawa lebar Tanpa bicara lagi ia mendahului jalan di depan Tian He menyapu lihat kedua dinding samping Benar-benar juga banyak terdapat daun pintu yang terporot di dinding itu Penjagaan diatur sedemikian rapi dan ketat Sungguh sulit dibayangkan Rada jauh mereka berjalan belak belok Akhirnya tercegat sebuah daun pintu yang terbuat dari besi Tebal pintu besi ini kira-kira setengah kaki pintu bisa tertutup dari luar N.Y.O. Cheng berkata Sambil tertawa, kuna sehatkan pada kalian sekali lagi Janganlah masuk ke sana Sambil memincingkan matu Tian He pandang N.Y.O. Cheng Terasa olehnya bahwa kata-katanya ini memang bermaksud baik Sesaat ia berpikir lalu sahutnya tertawa Bagaimana juga aku harus masuk ke sana Sesaat N.Y.O. Cheng termeming lalu ia beranjak masuk kelebih dulu Katanya, aku tiada punya permusuhan apa dengan kalian Kenapa kalian harus memaksa aku? Lekas jalan bentak sugioklan Kita masih punya urusan penting yang lain Pandangan N.Y.O. Cheng rada kecewa Akhir nija ia membalik tubuh dan melangkah lebih lanjut Pintu besi itu pelan-pelan tertutup sendiri dengan mengeluarkan suara gemuruh dan belum tertutup rapat dan kokoh N.Y.O. Cheng berpaling kepada mereka ia melanjutkan ke depan Tian He merasa memang tidak mungkin keluar pula dari sini Setelah menyelusuri lorong panjang tibalah mereka di sebuah kamar persegi Dalam kamar ini terdapat banyak perabot dan peralatan besi Seorang laki-laki tua beruban tampak duduk di atas kursi sedang tenggelam dalam lamunannya Begitu mendengar langkah kaki orang ia tersentak kaget dan angkat kepala Dengan pandangan dingin dan tak bersahabat ia lirik mereka bertiga lalu tunduk menet pekur lagi N.Y.O. Cheng tertawa, katanya, dia itulah Linglem Kiam Chiang Chow Janjo Segera Tian He tampil ke depan Chow Janjo, katanya Wampuohun Tian He, sengaja kemari untuk nyatakan terima kasih akan budi pertolongan Chow Janjo Chow Janjo angkat kepala, ia pandang Tian He lekat-lekat sesaat baru bersuara Aku belum pernah menolong jiwamu Kalau bukan Chiang Pua, sejak lama aku sudah mampus di bawah serangan Pek Toheo Lingting milik Tok Sim Sin Mo itu Kelihatannya Chow Janjo mulai ketarik Dengan nanak ia pandang Tian He lalu pelan-pelan berdiri Dengan menggendong tangan ia berjalan sebundaran dalam kamar Katanya, meski aku telah mengubah sedikit peralatan itu Mengandalkau rasanya tidak mungkin terhindar dari bencana Chiam Pua Sela Nyeo Cheng Kau harus tahu dia ahli waris dari Witian Chit Chiat So Agaknya Chow Janjo rada terkejut Ia pandang Tian He lekat-lekat dengan rasa kurang percaya Ia berpikir sejenak lalu geleng-geleng kepala Agaknya ia tidak mau percaya Nyeo Cheng tertawa, katanya Sekarang kita takkan mampu keluar dari sini Seluruh pintu sudah tertutup rapat dan tak mungkin terbuka lagi Kenapa kau datang kemari? Tanya Chow Janjo aseran Tok Sim Sim Mo sudah tahu akan kesengajaanmu memperlemah daya kekuatan Pek Tohe Leong Ting itu Tak lama lagi ia bakal kembali Maka ku anggap mungkin Chiam Pua perlu sesuatu bantuan dari aku Chow Janjo manggut-manggut, katanya Apa gunanya kau menyusul kemari? Bila mereka berani bunuh aku Sejak lama mereka sudah mencabut jiwaku Aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang Perbuatan kalian ini boleh dikata berkelebihan belaka Malah bisa bikin susah aku pula Apakah kalian bisa keluar sendiri dari sini? Bukan melulu karena persoalan itu saja kami kemari Kecuali itu besar harapan kami dapat menyambut Chiam Pua keluar dengan bebas Chow Janjo pandang mereka dengan bingung Ia tertunduk bungkam Dengan langkah cepat ia berjalan putar kayun dalam bilik batu itu Agaknya ia sulit mengambil suatu keputusan Tidak ada gunanya Chiam Pua tinggal terlalu lama di sini Demikian bujuk Tian Hai Kalau Toh bisa keluar kenapa pula harus menulur waktu dan menyekat diri terima derita Terangkat kepala Chow Janjo Pandangan matanya mendelik gusar Serunya Lekas kau pergi Tak butuh ku dengar ocehanmu Aku sendiri yang suka tinggal di sini Kau ingin bawa aku lari Sedangkah sendiri saja belum tentu mampu keluar dari sini Tian Hai tertegun Sungguh tidak nyana bahwa Chow Janjo bersikap begitu keras kepala Sesaat ia menjadi kememek dan tak tahu apa yang harus dilakukan karena kebandelan orang Oh 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 Melihat Bu Bing Loni sudah dihayati nafsu membunuh Terpaksa Ma Guat Sian memetik harpanya melakukan Tai Seng Cildu untuk membela diri Begitu irama harpa mengalun Bu Bing Loni mendelik gusar kepada Ma Guat Sian Guat Sian pejamkan mata Kedua jari jemarinya selincah kupu menari di atas kuntum bunga Laksanair mengalirawan mengembang irama harpanya mengalun enteng terus berkembang Bu Bing menggerung murka Ia kerahkan ilmu sakti pelindung badan untuk pertahankan urat nadi dan dadanya Setindak demi setindak ia mendesak maju Melihat rangsekan irama lagunya tidak kuasa merintangi Bu Bing Loni Semakin gugup dan gelisah hati Ma Guat Sian Tapi keadaan sudah sedemikian gawat Dengan segala kemampuan yang ia pelajari selama ini Mulailah ia kerahkan tenaga mengembangkan lagu Tai Seng Cildu cukup untuk mengelah diri saja Meski tidak takut Bu Bing Loni segan membuka suara Diam-diam hatinya pun kaget Bila guru gadis ini tiba, kalah atau menang sulit ditentukan Bila sekarang tidak lekas-lekas melenyapkan gadis ini Kelak pasti merupakan bibit bencana Karena tekadnya ini pelan-pelan ia melolos pedang dari punggungnya Jangan kau usik dia bentak Kiang Tiong Bing murka Kiang Tiong Bing menoleh ke arah Ma Guat Sian Ia maklum bila urusan berlarut begitu terus Ma Guat Sian pasti berkorban di tangan B Bing Loni Maka segera ia menambahi Kau sebagai seorang tokoh kenamaan di Bulim Tidakkah kau malu menghadapi seorang gadis remaja Bu Bing tertawa sinis ia menyedot napas melindungi urat nadinya Lalu berkata, hari ini tak ku bunuh dia Besok tentu dia yang akan membunuh aku Dia adalah anak angkatku Bila kau berani bunuh dia Selama sehari aku masih hidup Akanku bunuh kau juga demikian ancaman Kiang Tiong Bing Bu Bing Loni terbungkam pelan-pelan ia simpan kembali pedangnya Dengan dingin ia sapu pandang mereka berdua serta katanya Kecuali selama hidup ini tinggal di sini Kalau tidak ku bunuh dia Meski sembunyi ke ujung langit Berhenti sebentar lalu ia menambahi Dan juga hem kuat sekalian Kiang Tiong Bing gam saja Ia maklum bahwa Bu Bing Loni bisa melakukan apa saja Sesuai dengan ancamannya Sikap dan kekuannya terhadap dirinya ini Boleh dikata merupakan pemberian ampun dan mengalah Habis mengancam tadi Bu Bing Loni Lantas putar tubuh tinggal pergi Tersipu-sipu guat sian bangkit Katanya Terima kasih banyak akan pertolonganmu Paman Nak sahut Kiang Tiong Bing Tak perlu kasungkan-sungkan Terpaksa aku harus bertindak Keras Tujuannya juga bukan melulu demi kepentingan kau Aku pun mengambil keuntungannya Betapapun kau telah menolong aku Ujar ma guat sian tertawa getir Begitu pahit dan getir tawa ma guat sian hal ini terasakan oleh Kiang Tiong Bing Dia pun tersenyum kecut Katanya Nak Harus tahu Ada kalanya hidup manusia itu bukan melulu demi kehidupannya sendiri Ma guat sian terlongong sekian lamanya Tak tertahan lagi ia menubruk ke dalam pelukan Kiang Tiong Bing dan menangis gerung-gerung Begitulah mereka bertangisan Nak Ujar Kiang Tiong Bing sesaat kemudian Sudah jangan nangis lagi Paman Benar-benarkah kasu diangkat aku sebagai putrimu Oh, nak sungguh aku gerang memperoleh anak seperti kau Kata Kiang Tiong Bing mengembeng air Mete Yah kau pun tidak perlu menangis lagi Pandangan Kiang Tiong Bing melayang ke arah air terjun di luar sana Terpikir olehnya bila hem kuat juga berada di situ betapa senang dan bahagia hatinya tanpa merasa ia menghela napas kesal Katanya, nak, ada sesuatu yang perlu ku katakan kepada kau Ma guat sian duduk bersimpuh di bawah lutut Kiang Tiong Bing Setelah menghela napas dan memandang keluar Kiang Tiong Bing mulai bicara 40 tahun lebih, Bu Bing Loni masih begini kejam demikian gumamnya Lalu ia melanjutkan kepada ma guat sian Nak, urusan ini selamanya belum pernah ku tuturkan kepada siapapun Inginkah kau mengetahui persoalanku dengan bu Bing Loni? Ma guat sian manggut-manggut ia duduk diam dan tenang Dulu, duduk Kiang Tiong Bing tersenyum Kang o Ngo Hang adalah kaum remaja yang menjadi incaran dan kejaran pemuda persilatan Pada masa itu, Ngo Hang sama punya Kepandaian silat yang tinggi, sama cantiknya pula merendek sebentar lalu melanjutkan Tatkala itu aku baru saja berkecimpung di kalangan Kang o Ngo Hang locu adalah sahabat kental dari keluarga ku Sudah tentu dalam pengembaraanku itu aku harus mampir ke sana menyampaikan sebah sujud dan hormatku kepada beliau Mendengar sampai di sini lantas ma guat sian dapat menebak kejadian apa selanjutnya yang telah dialaminya Kiang Tiong Bing tersenyum geli, sambungnya Adalah jama kalau aku pun bertemu dengan kelima putrinya yang remaja itu Nama asli Bu Bing Loni adalah Hong Ging Hang di alah yang terbesar di antara lima bersaudara Sedang ibu hem kuat justru yang paling kecil Sampai di sini ia berhenti dan tertawa-tawa, agaknya geli tapi juga seperti menyesali nasibnya sendiri Kelihatannya ia sangat prihatin dan menderita Sudah tentu demikian ia melanjutkan, akhirnya aku menikah dengan ibunda hem kuat Gow Hang locu sang mertua juga paling sayang pada ibunya hem kuat Waktu itu ia jatuh sakit dan keadaan sudah payah Maka ia wariskan kekuasaan dari ngohong locu kepada ibunya hem kuat Sampai di sini ia terbatuk lirih dan menghela nafas Maklum sebagai anak yang tertua tidak mendapat warisan keluarga Cintanya pun tidak terbalas lagi Maka akhirnya Bu Bing Loni menghilang dari kalangan Kang Ngau Tahun kedua mendadak muncul pula di Bulim, wajahnya kelihatan sudah 10 tahun lebih tua Tapi justru ia telah memperoleh pelajaran ilmu silat mujijat Selama kelana di Kang Ngau, barang siapa sampai mengganggu atau menyakiti hatinya tentu dibunuh tanpa belas kasihan Betapa kejam dan telengas perbuatannya itu sungguh menggiriskan hati Sampai di sini ia geleng-geleng dan mengkirik membayangkan kekejaman yang diperbuat Bu Bing Loni dahulu Sambungnya, sudah tentu kau dapat membayangkan Kera bagaimana selanjutnya dia menghadapi kami berdua Meski adik kandung sendiri pun tidak terlepas dari perbuatan keji dan kekejamannya Mencelos hati Maguat Sian, terasakan olehnya, kasehan riwayat hidup Ham Guat Adalah lumerah kalau dia mengalah, setindak demi kebahagiaan Ham Guat Kiang Tiong Bing tertawa getir, tuturnya waktu di rumah ia sesumber Bila anak pertama ku lahir itulah saatnya bencana bakal menimpa keluarga kami Setelah itu tinggal pergi, semula kami takut melahirkan anak Tapi betapapun kita harus keturunan Akhirnya Ham Guat lahir, kami lantas lari ke tempat yang jauh tersembunyi Tapi kemanapun kami lari tidak terlepas dari kejaran burung dewata bermata jeli dan tajam itu Aih, mendadak tawa digin yang menggiriskan terkiang di pinggir kuping mereka Dengan kaget mereka tersentak bangun tampak Bu Bing Loni berdiri di luar kamar batu Mulutnya mengulung seringai sadi setindak demi setindak ia melangkah masuk Giginya gemerata desisnya, semua menghianati aku, kalian semua adalah berhati busuk dan pembual Kiang Tiong Bing tertegun sebentar katanya dengan nada berat Segala akibat hari ini adalah maha karya kekejamanmu Tidakkan kau lihat kepada kedua tanganmu sudah berlepotan darah Bu Bing menyeringai semakin beringas desisnya Aku bersikap sangat baik terhadap kalian Tapi kalian berhianat terhadapku sekonyong-konyong Ia terkial-kial tawa seperti kicauan kokok beluk di malam sunyi Kiang Tiong Bing dam saja Ia tahu bahwa orang tentu telah tinggal minggat dan tidak hiraukan lagi pesan dan perintahnya Pelan-pelan Bu Bing Loni menghunus pedang katanya Selama hidupku ini aku bersikap paling baik terhadap kau Tapi adalah kau pula yang bersikap paling buruk terhadapku Rona wajahnya semakin kaku dan diselubungi bahwa memutih Jelas napasnya membunuh semakin berkobar Kiang Tiong Bing tertawa-tawar Ujarnya, jadi hem kuat telah meninggalkankah Sudah lama ia meninggalkan aku gerung Bu Bing Loni menyeringai iblis Bukankah itu baik malah seru Kiang Tiong tertawa girang Dia akan lebih aman dan terjamin keselamatannya bila meninggalkan kau Bila berada di sampingmu Kalau kau sedang marah mungkin jiwanya bisa terancam Tangan Bu Bing yang memegang pedang menjadi lemas Semampai mendadak ia angkat kepala Katanya beringas Kau tahu sesaat aku menemukan dia Saat itu pula tibalah ajalnya Mencekat hati Kiang Tiong Bing Bu Bing bisa melaksanakan segala ancamannya Sinar matanya yang dingin menatap ke arah Maguat Sian Katanya, dan kau pun tidak usah ingin lebih lama lagi Giyok Lan pun berani mengkhianati aku Tiada gunanya kau tetap hidup Tadi kau sendiri berkata membebaskan diadari renggutan pedangmu Demikian bentak Kiang Tiong Bing Kenapa sekarang kau jilat ludahmu sendiri Baru tadi aku tahu kau bersikap begitu kasar terhadapku Karena aku bersikap terlalu baik terhadap kau Aku tidak bunuh Gingsia dan mengasuh Hemkuat Sampai dewasa memberi pelajaran ilmu silat Semua itu hanya untuk kau seorang Dan sekarang akanku suruh kau melihat dengan metu kepalamu sendiri Akanku bunuh semua orang yang kau kenal dihadapanmu Kiang Tiong Bing bergidik seram Kekejaman Bu Bing Loni tidak perlu disangsikan lagi akan ancamannya yang serius ini Ia mandah tertawa getir Katanya, mungkin kau mampu melakukan segala ancamanmu Tapi mungkin pula kau tidak mampu melaksanakan hasratmu Aku tidak akan sudi menonton atau menjadi penonton Seumpama aku harus mati aku tidak akan mau menonton Aku khawatir hal ini tidak segampang menurut kemauanmu saja Kau harus tunduk akan perintah dan kemauanku Kiang Tiong Bing pandang Maguat Sian dengan rasa iba Pelan-pelan ia bangkit lalu keluar menuju ke air terjun Sekali melejit Bu Bing Loni mencengkeram Kiang Tiong Bing Kontan tutup jalan darah pelemas tubuhnya terus membaringkannya di atas dipan Seringainya, kau harus menjadi penonton Kiang Tiong Bing pejamkan matanya Bu Bing Loni tertawa dingin ujarnya Meski tidak melihat, kau pun bisa mendengar Akanku buat kau mendengar mereka satu persatu meregang jiwa Selama itu dengan tenang Maguat Sian duduk di tempatnya Dengan wajar ia awasi Bu Bing Loni Ia saksikan kelakuan orang yang hampir setengah gelah ini Setelah membaringkan Kiang Tiong Bing sekarang dia menghampiri ke arah dirinya Pelan-pelan ia menghela nafas panjang Dia sudah siap siaga Bila Bu Bing Loni benar-benar mendesak dirinya Ia sudah berkeputusan untuk bunuh diri dengan kekuatan getaran senai Harpanya, untuk sesaat hatinya menjadi pilu dan bersedih Sebentuk bayangan yang sangat dikenalnya terbayang di kelopak matanya Hun Tian Hai bersikap gagah dan ganteng Tapi dia kelihatan berdiri berendeng di sana bersama Hem Guat Biji matanya basah oleh air mata Engkohnya dan para familinan jauh di negeri kelahiran sana Terbayang dalam bintik air matanya dan menjadi buram Dan akhirnya menghilang menetes di tanah Bu Bing Loni mendesak lebih dekat Tiba-tiba terbayang bentuk tubuh gurunya Poci di ambang kelopak matanya yang terkaca Akhirnya ia tertunduk Tangannya kanan terangkat siap memetik senar harpa Jangan bergerak Poci membentak keras Maguat Sian tersentak kaget Cepat ia angkat kepala Bayangan yang dilihat tadi ternyata bukan ciptaan alam Pikirannya belaka Tampak Poci berdiri angker sambil memeluk sebuah harpa yang lain pula Sikapnya dingin dan gusar memandang Bu Bing Loni Bu Bing Loni menyeringai dingin Sebetulnya hatinya rada gentar Dengan penuh selidik ia awasi Poci Begitulah mereka jadi berdiri berhadapan saling pandang Tiada yang berani bergerak lebih dulu Akhirnya Poci membuka suara lebih dulu Bu Bing Kau seorang tokoh nomor satu di seluruh bulim Tidakkah kau malu menggerakkan pedang terhadap seorang bocah kecil? Siapa kau? Persetan dengan siapa aku, jengek Poci Cukup kau tahu saja akulah gurunya Karena yang dihadapi Bu Bing Loni tokoh kosen yang lihai Hingga sedikitpun ia tidak berani melirik ke arah Maguat Sian Sedikit lalai besar akibatnya Ku dengar kau sebagai ahli waistai sengcil Kau berani meluruk ke Tionggoan Sebagai lazimnya satu gunung pantang hidup Dua hari mau yang menjagai, cepat atau lambat memang kita harus berhadapan Kini tibalah saatnya kita tentukan siapa unggul siapa asor Habis kata-katanya pedangnya terangkat terus membabat miring Tampak tangan kiri Poci bergerak Irama kekal abadi kontan berkembang seiring dengan gerak-gerik jarinya yang lincah di atas senar harpanya Seketika Bu Bing Loni berdegup jantungnya, keruan kejutnya bukan main Selanjutnya ia harus bertindak sangat hati-hati Namun setiap gerak pandangnya selalu kandas di tengah jalan Akhirnya ia duduk bersimpuh mengerahkan lewekang untuk melawan Poci sendiri sedikit pun tidak berani takabur menghadapi ahli waris wisim kiam hoat Pertemuan kali ini merupakan pertempuran yang menentukan mati hidup Bila dirinya kalah bukan saja dirinya bakal konyol Maguat Sian pun takkan tertolong jiwanya Akhirnya ia pun duduk bersila Lagu kekal abadi terus dikembangkan mencapai puncaknya Maguat Sian dan Ki Yang Tiong Bing menonton dengan metu terbelalak Sungguh takjub mereka menyaksikan pertempuran lucu dari kedua tokoh terbesar Zaman kini pertempuran macam ini jarang terjadi selama ratusan tahun terakhir ini Begitulah Bu Bing duduk mematung seperti semadi Jari-jari Poci sementara itu terus bergerak dengan lincah Kedua belah pihak tetap bertahan sampai setengah jam Mendadak Bu Bing Loni membuka mata Sorot tajam berkilat dari biji matanya menatap ke arah Poci Laksana Ujung Pisau Tajamnya sekonyong-konyong tubuhnya bergerak mencelat bangun Pelan-pelan pedang dilolos keluar pula Sembari menggerung rendah kaki kanannya terangkat pelan-pelan maju selangkah Demikian juga tiba-tiba Pici membelalakan biji matanya, kedua tangannya berhenti bergerak, seketika irama musiknya terputus berhenti Lekas-lekas Bu Bing Loni menarik balik kaki kanan yang sudah melangkah ke depan itu Hawa dalam kamar batu rasanya menjadi bergolak tegang Suasana sangat hening lelap sehingga bernapas pun ditahan Magwat Sian tahu bahwa Poci gurunya sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan gelombang suara musiknya yang lihai yaitu Toan Leong Lohyun Bila perlu biar gugur bersama musuh Kedua belah pihak harus hati-hati sebelum bertindak, karena sedikit salah langkah akibannya bakal hancur lebur Dengan cermat Poci awasi setiap tingkah laku Bu Bing Loni Setelah berdiam diri sekian lamanya, lagi-lagi ia angkat kakinya hendak melangkah maju Sekali lagi tangan kiri Poci mencetik senar Lengkingi rama harpa yang meninggi terbang keluar langsung menerjang ke arah Bu Bing Loni Lakas pedang di tangan Bu Bing Loni disampokan ke depan Batang pedangnya memancarkan cahaya kemilau sekuat tenaga ia berusaha menangkal balik gelombang suara harpa Tapi kelihatan usahanya sangat memakan tenaga Apa boleh buat kaki kanannya harus ditarik mundur pula Rona wajah Poci kaku serius Selama ia mempelajari Y.A.Y. Sengcilu baru hari ini pertama kali menggunakan ilmu saktinya untuk menghadapi musuh tangguh Justru lawannya adalah jago nomor satu dari Tionggoan, yaitu Bu Bing Loni Lagi-lagi jari-jari tangan kirinya bergerak Serangkaian suara musik bergelombang mengelun pula menyerang ke arah Bu Bing Loni Kedua biji metu Bu Bing Loni menatap lurus ke depan Seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu persoalan yang maha penting Pedang di tangan kanannya bergerak pula maju mundur lalu menusuk ke depan menghalau seluruh rangsakan irama harpa Tapi tak urung ia terdesak mundur sampai dua tindak ke belakang Peci tercekat, sekarang kelima jari tangan kiri kanannya menjentik bergantian Dengan seluruh yang paling dasyat Dia sudah berkeputusan hari ini kekuatan latihannya Ia lancarkan jurus serangan harus merobohkan Bu Bing Loni atau dirinya lah yang bakal terjungkal kalah Sementara itu Bu Bing Loni sedang menerawang kera bagaimana memecahkan gempuran musuh yang dasyat Tapi irama lagu lawan sambung menyambung melandai bagai gelombang samudera membuat segala daya pikirannya kena dikacau balaukan Terpaksa ia pusatkan perhatiannya untuk melawan serangan musuh Tampak tangan kanan Poci bergerak pula Bu Bing Loni angkat kepala Air mukanya kelihatan rada pucat Namun sorot matanya malah mengunjuk rasa girang yang terpendam Lekas pedangnya dilayangkan ke depan Dengan hawa pedangnya yang membentuk seperti kabut putih mengembang lebar menerpa ke depan Ia tangkis gelombang suara lawan Bahwa seluruh usaha penyerangannya selalu gagal membuat Poci semakin gugup dan kaget Jari telunjuknya segera membelesot di atas senar Suaranya persis seperti gambreng digesek menusuk telinga melesot ke depan Bu Bing Loni mandah tertawa dingin Pedangnya melintang maju terus diputar ke atas lalu disendal ke samping Gelombang suara musuh kena didesak bujar Oleh kekuatan hawa pedangnya Sekarang Bu Bing Loni mendesak maju sambil melintang pedangnya Selangkah demi selangkah ia menghampiri Poci Jidat Poci sudah basah oleh keringat Dimana telunjuk jari tangan kirinya menggantol sebuah lengking Suara senar harpanya menerjang pula ke arah Bu Bing Loni Pelan-pelan Bu Bing masih melangkah ke depan Dengan ketajaman pedang dan kekuatan hawa pedangnya Ia menyempok pula serangan musuh ke samping Ujung mulutnya mengulung senyum sinis yang dingin Seolah-olah Poci sudah bakal dicengkeram dalam genggamannya Beruntun Poci kirimkan tiga gelombang suaranya Yang berlainan bentuk dasyat dan hebat Serangan tiga rangkaian gelombang musiknya ini Sehingga Bu Bing terdesak dan tidak sempat lagi menangkis dengan pedang Ia terdesak mundur setindak Tapi di lain saat kakinya mendesak maju pula pelan-pelan Mau tidak mau ia harus meningkatkan kewaspadaan Baru sekarang ia sadari bahwa Tai Seng Cildu tidak boleh dihadapi secara hadap berhadapan Poci diam tak bergerak Biji matanya menatap Bu Bing Loni lekat-lekat Sudah lama ia mendengar ketenaran nama Bu Bing Loni Kenyataan sekarang ia sudah merasakan kelihayan orang Bila Bu Bing Loni berani maju setindak lagi Apa boleh buat dia harus lancarkan gelombang putus dari senar harpanya Untuk gugur bersama Bu Bing Loni Melihat Poci tidak bergerak Bu Bing Loni juga tidak berani sembarangan maju Dia tahu akan kehebatan Tai Seng Cildu adalah pantang untuk memandang ringan pada musuh Soalnya kepandaian silat sejati Poci terpaut terlalu jauh dibanding dirinya Kalau tidak mungkin sejak tadi Bu Bing Loni sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi Bu Bing Loni melangkah pula Poci masih tak mau bergerak Kedua biji matanya tajam laksana ujung pisau menatap muka Bu Bing Sedikit pun tidak kelihatan rasa takutnya Adalah Bu Bing sendiri yang menjadi merinding dan berdiri bulu romanya dipandang begitu rupa Serta merta ia menghentikan langkahnya Sesaat ia menjadi bingung maju atau mundur Ia tahu bahwa Poci pasti masih menyimpan jurus-jurus terlihai yang belum dilancarkan Soalnya menanti kesempatan terakhir untuk merobohkan dirinya Untuk sesaat ia menjadi ragu-ragu Ia berpikir kira bagaimana ia harus meruntuhkan rangsakan musuh yang teramat hebat itu Suasana gelanggang menjadi sunyi senyap Maguat siang terlongong mematung Biji matanya saja yang bergerak ganti-berganti ia melirik ke arah Poci dan Bu Bing Loni Ia insaf bahwa Poci sudah terdesak di bawah angin Kelihatannya ia sudah bertekad untuk gugur berama Bu Bejeng Loni Pelan-pelan Bu Bing menudingkan pedangnya ke depan Dia pun sudah berkeputusan menggunakan tiga jurus terakhir dari Hui Sim Kiam Hoat Untuk menempuh kemenangan Jalan inilah yang dianggapnya paling aman untuk menyelamatkan jiwa sendiri Poci juga percaya akan kekuatan Hui Sim Kiam Hoat yang tenar itu Pelan-pelan ia angkat jari-jarinya siap untuk bergerak Bila pedang Bu Bing Loni menyerang Dengan irama musiknya ia harus bertahan dan mengadu kekuatan terakhir Tapi Bu Bing menjadi bimbang lagi Sedetik sebelum mengambil keputusan terasakan olehnya Kecuali ia menghentikan pertempuran hari ini sampai di sini Kalau tidak bila keadaan sama bertahan begini terus berlangsung dan tiada kesudahannya Pedangnya sudah teracung sampai titik ketinggian diharapkan Kebetulan lurus dan selaras dengan alisnya Inilah letak posisi yang paling serba guna untuk menyerang musuh dan untuk menjaga diri Sekian lama ia tatap muka Poci Pedang sudah siap dilancarkan dengan serangan yang paling ganas Sekonyong-konyong biji matanya memancarkan rasa takut dan gusar yang berlimpah Ujung pedangnya yang lempang ke depan itu tampak sedikit gemetar Ah, besar tekadnya untuk segera mulai menyerang Tapi entah mengapa hatinya seperti mengkret dan tak berani lagi turun tangan Pandangan Poci mengunjuk rasa hambar dan kosong Tak tahu dia siapakah yang telah muncul karena dia tidak berani menoleh Pedang bubing masih teracung ke arah dirinya Mungkin orang segera lancarkan serangan failoh yang menentukan Oh, 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 oh Melihat Coh Jan Jo tiba-tiba murkahuntia hai tertawa-tawar Katanya, Ciam Pua Meski kedatanganku untuk nyatakan terima kasih akan budi pertolonganmu Tapi kau harus tahu Betapa banyak orang telah menjadi korban di bawah keganasan Pek Tohe Leong Ting Mereka akan menuntut jiwa mereka kepada kau Biar mereka kemari bentak Coh Jan Jo dengan suara serak Aku toh tidak kenal mereka Tapi justru sana kadangku harus menjadi korban kelicikan Tok Sim Sin Mo Itulah yang paling ku perhatikan Hun Tian Hai bergelak tawa Serunya, kau tidak kenal mereka Memangnya aku kenal mereka lalu berpaling pada Sugiyok Lan Katanya, sungguh kami menyesal telah datang kemari Marilah kita pulang Coh Jan Jo terlongong memandangi punggung mereka mendadak Ia berseru, apakah kalian mampu keluar? Pintu besi di luar sudah tertutup semua Tian He berdua tidak hiraukan seruannya Bersama Sugiyok Lan beranjak terus ke depan Sugiyok Lan tidak tahu apa maksud kelakuan Hun Tian Hai ini Ia duga mungkin punya tujuan tertentu Maka ia menurut saja diseret oleh Tian Hai Coh Jan Jo menjubelek tak bersuara Matanya berkilat-kilat Agaknya sedang memutuskan suatu perkara besar Namun ia masih ragu-ragu dan bimbang untuk memberikan jawabannya Akhirnya Hun Tian Hai berdua tiba di ambang pintu besi Kata Sugiyok Lan Hun to aku, bisakah kita keluar? Hun Tian Hai tertawa getir Sahutnya, tidak, bisa keluar Sugiyok Lan jadi melongot Kedengarannya nada ucapan Tian Hai begitu wajar Begitu acuh tak acuh Seakan-akan soal pintu besi yang menghalang jalan ini Tidak menjadikan persoalan baginya Hatinya menjadi heran Tak kuasa ia bertanya lagi Lalu untuk apa kita berada di sini? Selama hidup aku tidak sudi bergaul dengan dua macam manusia Demikian sahut Tian Hai dengan suara lantang Seseorang yang sangat pelit dan egoistis Dan seorang lain yang berhati ganas dan telengas Tidak punya rasa pri kemanusian Umpama Tok Sim Sin Mo dan Bu Bing Loni Merupakan manusia terganas dan keji Sedang Coh Jan Jo ini justru lebih jahat dan lebih menjemukan Sungguh aku menjadi muak melihat tampangnya pula Sugiyok Lan melengat, pikirnya Sejelek Coh Jan Jo juga tidak seburuk yang dikatakan ini Soalnya sana kadangnya sendiri kena ditawan dan dijadikan sandera oleh Tok Sim Sin Mo Sehingga kena diperalat untuk menciptakan berbagai alat senjata rahasia Demi kepentingan Tok Sim Sin Mo Coh Jan Jo dan N.I.O.C. menyusul keluar dengan muka beringas Coh Jan Jo berkata Coba kau jelaskan bagaimana aku jauh lebih buruk dari Tok Sim Sin Mo Tian Hai tertawa-tawar Katanya kepada Sugiyok Lan Mari kita istirahat sebentar Kalau Tok Sim Sin Mo kembali suatu kesempatan bagi kita Untuk menjebol alat rahasia itu untuk lari keluar Dalam bicara sedikit pun ia tidak hiraukan kehadiran Coh Jan Jo dan N.I.O.C. Setelah mendapatkan tempat yang rada bersih Ia duduk bersimpuh dan tak peduli orang lain Sekilas Sugiyok Lan pandang muka Coh Jan Jo Sekarang ia rada paham kemana junturungan maksud Hun Tian Hai terhadap Coh Jan Jo ini Ia pun mencari tempat untuk duduk istirahat Ganti-berganti Coh Jan Jo pandang mereka berdua Air mukanya ganti-berganti putih hitam dan merah pula Sesaat mulutnya mengerung lalu katanya Kalian hendak memancing kegusaranku bukan? Sayang aku tidak bakal tertipu oleh kalian Selama hidup ini kalian jangan harap bisa keluar Bila Tok Sim pulang dia tidak akan begitu gampang mau melepas kalian dari sini Tian Hai pejamkan mata Anggap tidak dengar akan ocehan Coh Jan Jo Ujung mulutnya malah menyungging senyum hina dan pandang rendah Coh Jan Jo menggeram sambil membanting kaki Badannya sudah berputar hendak tinggal pergi tapi matanya masih pandang Hun Tian Hai Melihat orang tidak mengunjuk reaksi apa ia hentikan pula kakinya serunya Bila kau tidak katakan alasanmu Aku bisa membuat jiwamu melayang ke alam baka Jangankah sangka dengan sembelarangan obral mulut lantas kau dapat memancing aku Sesaat kedua belah pihak sama menjublek tak bicara Akhirnya Hun Tian Hai membuka mata ujarnya Bukan saja aku beranggapan demikian Mungkin seluruh manusia di kolong langit ini pun punya keyakinan yang sama Meski kau mampu bunuh aku, apakah kau mampu bunuh seluruh manusia di kolong langit ini? Percaya hati nuranimu tidak akan tentram Kau akan menyesal dan dirundung kekesalan selama hidup Agaknya hati Coh Jan Jo menjadi lemas katanya Kalau kau punya alasan dan itu benar-benar coba terangkan Ingin aku mendengar lebih lanjut Masa kau sendiri belum tahu ejek Tian Hai Bila kau suruh Hes, seorang membunuh orang dosamu yang lebih besar Apa dosa orang itu yang lebih besar? Coh Jan Jo berpikir sebentar Sahutnya, cucuku perempuan dijadikah sandera Dia menekan aku untuk membuatkan alat itu Apakah ini terhitung aku yang suruh dia membunuh orang? Hun Tian Hai tertawa Katanya, tahu betapa besar akibat dari perbuatanmu Tapi tetap kau laksanakan inilah merupakan dosa terbesar Dosa yang tak berampun lagi Coh Jan Jo terlongong diam Tian Hai lanjutkan Kau tidak kenal mereka Demikian pula aku tidak kenal mereka Tapi ingat bahwa mereka juga punya sana kandang Apakah kita pantang berbuat sedikit kebaikan Demi keselamatan atau kehidupan orang lain? Coh Jan Jo tertunduk ia menghela nafas panjang Lalu berbalik berjalan masuk ke dalam kamar Dari belakang Hun Tian Hai berseru pula Mungkin aku sendiri juga rada egois Supaya kau mau membantu Sengaja aku menjatuhkan dosamu lebih berat Sebenar-benarnya dosa itu tidak seberat Seperti yang ku ucapkan tadi Bila kau mau, kau rela Aku harap dapat membantu kau Coh Jan Jo geleng-geleng kepala Ujarnya, biar ku bantu kau membuka pintu besi ini Boleh silakan kau pergi Inak terang kau tidak akan dapat bantu apa-apa padaku Dan bagimu tiada daya untuk membantu apa-apa kepadamu Tujuan kedatanganku kemari bukan hanya itu belaka Bila untuk meloloskan diri saja Aku pikir tidak perlu datang Nihosyo jenaka membujuk aku Supaya kemari menyatakan terima kasihku kepada kau orang tua Tapi aku maklum tujuan yang sebenar-benarnya adalah Agar aku bisa menolong kau dan cucumu keluar dari tempat kotor ini Dan sekarang aku sudah datang Sudah tentu pantang pulang dengan tangan kosong Coh Jan Jo mengacungkan tangan Selanya, kau memang pandai bicara Tapi pandai bicara belum tentu dapat menangkan suatu perkara Bab 5 Bila Kasudi membantu kami Itu berarti sudah menambal kekurangan itu Coh Jan Jo tertawa ewa Katanya, apa gunanya kau tolong aku keluar? Setelah berada di luar Dalam tiga hari pasti aku bakal mampus Apa pula gunanya? Tian He terlengat Pikirnya, kiranya begitu Tok Sim Sin mau pasti mencekoki semacam obat beracun padanya Obat pemunah Suto Chiko belum lagi dapat dicari Kecuali aku mendapatkan obat pemunah itu Tiada jalan lain untuk dapat melemaskan hatinya Dalam waktu dekat ini terang tiada daya untuk menolong Coh Jan Jo keluar Coh Jan Jo masuk ke dalam kamar Tak lama kemudian keluar pula dengan membawa sebuah gergaji Panjang gergaji ini cuma satu kaki tapi mengkilap hitam Agaknya terbuat dari kiutian hem giok Tanpa banyak kata segera ia bekerja menggergaji Selah-selah antara pintu besi dan batu karang itu Lalu tertawa berkata kepada Hun Tian Hai Sekarang kalian boleh tinggal pergi Lalu ia membalik tubuh masuk ke dalam pula Sekonyong-konyong teringat suatu hal oleh Tian Hai Cepat ia berseru keras Coh Chiam Pua harap tunggu sebentar Coh Jan Jo merendek dan berpaling ke arah Hun Tian Hai Katanya, aku sendiri punya perhitunganku Kau tidak usah khawatir akan diriku Tak lama lagi kau akan tahu sendiri Bukan itu maksud saya, ujar Hun Tian Hai Ada sebuah benda yang inginku perlihatkan kepada kau Coh Jan Jo melenggong tak tahu ia benda apa yang akan diperlihatkan kepadanya Tampak Hun Tian Hai pelan-pelan merogoh keluar sarung badik buntung dari dalam bajunya Terus diangsurkan kepada Coh Jan Jo Mengawasi, sarung badik buntung itu terpancar sorot aneh dan berkilat dari biji metu Coh Jan Jo Begitu kesima ia mengawasinya tanpa berkedip Akhirnya dia tertawa ujarnya Jadi sarung badik buntung berada di tangan Hun Sio Hiap Tian Hai manggut-manggut, sahutnya Wampua ada dengar kabarnya rahasia dari Ni Hai Ki Tin Hanya Ciam Pua seorang saja yang tahu Maka dengan lancang berani ku keluarkan sarung badik Buntung ini mohon tetunjuk Ingin aku tahu mengapa kaum persiliatan sama ingin memperoleh Ni Hai Ki Tin itu Coh Jan Jo tertawa tawar, katanya Mengenai soal itu hakikatnya aku tidak tahu menahu Mungkin Hun Sio Hiap salah dengar dari obrolan orang yang suka membual Tahu bahwa Coh Jan Jo segan membocorkan rahasia ini Hun Tian Hai pun tertawa saja Katanya, sarung badik buntung ini tiada gunanya selalu ku bawa Harap Ciam Pua suka menerimanya Mungkin jauh lebih selamat bila selalu ku bawa Lalu ia berikan sarung badik buntung itu kepada Coh Jan Jo Lalu menyeret tangan Sugiyok Lan menerjang keluar Sambil memegangi sarung badik buntung Coh Jan Jo terlogong di tempatnya Sesaat ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan Sungguh mimpi juga ia tidak mengira bahwa Hun Tian Hai sudi menyerahkan sarung badik buntung itu kepada dirinya Melihat Hun Tian Hai berdua hendak pergi cepat Dan Yeo Cheng berseru Hun Tai Hiap, di luar ada Biao Biao Chu berjaga Jangan Hun Xiao Hiap memandangnya terlalu enteng Belang tanpa banyak pikir Hun Tian Hai tendang pintu besi itu hingga terpental amruk Ia insaf sepanjang jalan lorong ini pasti terpasang berbagai alat rahasia Yang berbahaya, bersama mengembangkan ginkang linghong pusi Berjalan di tengah udara, mereka berdua melesat keluar laksana anak panah Peringatan Nieo Cheng akan Biao Biao Chu yang berjaga di luar menimbulkan kewaspadaan Hun Tian Hai Karena Buing Sinsa atau pasir beracun tiada bayangan Biao Biao Chu merupakan kepandayan tunggal yang paling disegani juga di Bulim Begitu menerjang keluar dari kamar batu mereka melesat terus ke depan Beberapa jauh kemudian tiba-tiba di depan mereka tampak berdiri seorang tosu tua Sekilas pandang lantas Tian Hai tahu Pasti dia itulah Biao Biao Chu Cepat ia melolos keluar serulingnya Bersama sugioklan mereka menerjang terus ke depan Berhenti Biao Biao Chu membentak dengan suara berat Hun Tian Hai tertawa besar serunya, tergantung dari kepandaianmu sejati Dia pernah dengar bahwa sambitan Buing Sinsa tiada mengeluarkan suara dan tiada bayangannya Maka sedikitpun ia tidak berani lalai Seruling di tangannya segera ditaburkan dengan putaran cepat seperti kitiran untuk melindungi badan sendiri dan sugioklan Keruan Biao Biao Chu naik pitam bahwa seruannya tidak digubris Sambil menggerung gusar kedua telapak tangannya dihantamkan ke depan menyongsong ke arah Tian Hai Sementara itu sugioklan juga sudah mengeluarkan pedangnya panjang Bersama ia putar senjatanya menyerbu kepada musuh Melihat betapa hebat dan dasyat kegabungan rangsakan kedua musuh mudanya ini Bukan kepalang kejut Biao Biao Chu Insaf bahwa dirinya terang bukan tanjungan Dasar berotak cerjek Lekas-lekas ia melejit mundur dan mundur terus Hun Tian Hai menarik sugioklan berlari terus ke depan Sepanjang jalan ini mereka menjadi leluasa terus menerobos melalui serambi panjang dan lorong sempit Akhirnya tibalah mereka di jalan rahasia yang menembus keluar itu Setelah berada di luar gua mereka sama berpandangan sejenak Hun Tian Hai berpikir Lalu katanya kepada sugioklan Giyoklan, kau berangkat dulu ke Jian Hang Kok bagaimana? Setelah urusan di sini selesai segera aku menyusul ke sana Sugioklan beragu, katanya tertawa, kenapa harus begitu? Biar ku tunggu kau menyelesaikan urusan di sini lalu berangkat bersama Kau ingin menolong, Chow Jian Jo dan pula harus mendapatkan obat pemunahnya itu bukan? Tian Hai manggut-manggut, ujarnya Urusan ini sangat mendesak, menurut perhitunganku mungkin Tok Sim Sin Mo segera bakal tiba paling lambat besok pagi Maka aku harus bekerja secepatnya sebelum dia kembali Kalau tidak mereka berjumlah begitu banyak seorang diri mana aku kuasa melawan mereka Sugioklan manggut-manggut katanya, tapi Chow Jian Jo toh tidak mau keluar Dia akan mau keluar Betapapun aku tidak akan meninggalkan dia seorang diri bukan saja Tok Sim akan menyiksanya dengan berbagai karakeji Apalagi kepandayan tekniknya yang hebat tadi sudah kita saksikan sendiri Betapa tinggi kepandayannya itu cukup hanya beberapa gerakan Tangan yang tidak berarti saja dia mampu membuka pintu blesi Bila dia sampai kena diperalat oleh Tok Sim, dapatlah kau bayangkan akibatnya Lalu ia merenung sebentar, katanya, dan bukan itu saja persoalannya Menurut apa yang ku dengar dari penuluran Kyo Ye U Molo Hanya di alas satu-satunya orang yang jelas tahu akan rahasia disarung badik buntung itu Maka diapulalah orang yang sedang diperebutkan antara ILWE Tok Hun dan Tok Sim Sin Mo Maka aku harus dapat menolongnya keluar dari mara bahaya ini Malah harus kulindungi keselamatan jiwanya Sugioklan tunduk diam, hatinya berpikir Entah orang macam apakah sebenar-benarnya Mobin Suseng itu Kenapa selama ini belum pernah muncul Tapi dengan langkah-langkahnya yang tersembunyi itu cukup dapat membuat geger seluruh dunia persilatan Sebetulnya apakah tujuan sebenar-benarnya? Apakah benar-benar dia adalah duplikat ILWE Tok Hun? Hal inilah yang cukup mencurigakan Bila benar-benar dia adalah ILWE Tok Hun sudah pasti banyak orang yang mengenalnya Lalu kenapa pula dia harus merahasiakan muka aslinya Bertindak serba misterius? Sudah lama gurumu tidak melihat kau Adalah baik bisa sekarang kau menjemuk mereka ke sana Demikian ujar Tian Hai Kalau Tok Sim Sin Mo belum kembali, urusan di sini cukup dapat kuatasi sendiri Jika dia sudah pulang meski kau bantu juga bukan menjadi tandingan mereka Sugioklan masih tunduk menek pekur tak bersuara Tian Hei lantas melanjutkan Tolonglah setiba di sana kau sampaikan salam hormatku kepada guruku Katakan tak lama lagi aku akan segera menyusul datang menghadap pada beliau Sudah begitu saja, berangkatlah Melihat Tian Hei bersitegas menyuruh dirinya pergi Sugioklan menjadi geli katanya Terpaksa aku mengalah saja Mereka memutar ke gunung depan memanggil burung dewata Dilain saat Sugioklan sudah terbang tinggi di punggung burung dewata Setelah bayangan Sugioklan dan burung dewata tidak kelihatan Hun Tian Hei dapat menghela nafas lega Sesaat ia menepukur memikirkan Kero bagaimana untuk mendapatkan obat pemunah itu Untuk menolong Chow Jan Jo dan cucunya perempuan Mendadak didengarnya langkah kaki yang sangat perlahan di belakang tubuhnya Sudah tentu kagetnya bukan main Di tempat dan di saat seperti itu Ada orang muncul di sini Tidak perlu diragukan lagi pasti di akomplotan dari Hak Liyong Pang Sigap sekali ia memutar tubuh Tampak seorang Hwasyotua sedang tersenyum manis menghadapi dirinya Hun Tian Hei berjingkrak kegirangan seperti putus lotre Hwasyotua ini bukan lain adalah padri tua yang memberikan buah ajaib dulu kepadanya Terlihat olehnya si Hwasyotua ini masih segar bugar Wajahnya masih kelihatan begitu welas asih penuh kerendahan hati Namun kedua biji matanya tetap terpejam Tersipu-sipu Tian Hei maju memberi hormat Sapanya, lo suhu, apakah kau baik Hwasyotua itu tertawa sahutnya, nak Apakah kau baik selama berpisah? Tian Hei membungkuk tubuh, sahutnya Terima kasih atas perhatian dan bimbingan lo suhu tempoh hari Dengan lekat Tian Hei amati muka orang Tampak orang masih mengunjuk senyum di kulum Timbul rasa hormat dalam hati Tanyanya, apakah nama julukan lo suhu adalah Gocu? Padri tua itu tertawa-tawa, sahutnya menggeleng, salah Ada seorang lain yang bernama Gocu Taisu Aku bukan Gocu Taisu Hun Tian Hei melengak keheranan Banyak orang mengatakan bahwa padri tua yang ditemui itu adalah Gocu Taisu Tapi secara langsung sekarang disangka oleh si padri tua ini Lalu siapakah sebenar-benarnya padri tua ini? Mungkin seorang Ciam Pua lain yang menyembunyikan nama dan asal usulnya Tapi entah apakah nama julukannya? Kata padri tua Jambil tersenyum Hun Sicu tak perlu banyak pikiran Soal ini kelak Hun Sicu bakal tahu sendiri Tapi sekarang ada sebuah urusan yang perlu kuberitahukan kepada Hun Sicu Ada urusan apapula harap Ciam Pua suka memberi petunjuk Apakah Hun Sicu tahu bahwa Mo Bin Suseng sekarang sudah tiba di Tionggoan? Dan sekarang kira-kira sudah berada di sekitar Jian Hutong ini Dia ingin menculik Choh Jian Jo dari sarang musuhnya Tian Hei tercengang, sejenak ia celingukan keempat penjuru Ingin dia menemukan di mana jejak Mo Bin Suseng Padri tua tertawa dan katanya Hun Sicu sekarang tidak akan dapat melihatnya Tapi akanku beritahu kepada kau Hal ini sudah lama ingin kau ketahui Walaupun sebetulnya sudah kau ketahui Cuma apa yang kau ketahui itu belum lagi pasti dan tepat Meradek sebentar lantas ia melanjutkan Ketahuilah Mo Bin Suseng bukan ILWE Tokkun Bukan desis Hun Tian Hai sesaat kemudian Padri tua manggut-manggut, ujarnya Tapi Mo Bin Suseng adalah murid ILWE Tokkun Selamanya tiada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya Tapi bilakah sendiri yang melihat dia Pasti kau kenal padanya Hun Tian Hai garuk kepalanya yang tidak gatal Ia tidak paham kemana junterangan kata-kata si padri tua ini Terdengar ia melanjutkan Mo Bin Suseng adalah saudara kembar Hwasio Jenaka Bentuk tubuh dan wajah mereka satu sama lain sangat mirip sekali Lagi-lagi Tian Hai melengak dibuatnya Teringat olehnya waktu ia mendapatkan buah ajaib dulu Adalah Hwasio Jenaka yang membantunya Sehingga ia berhasil mendapatkan buah ajaib itu Pernah juga Hwasio Jenaka mengajukan syarat yang ditampiknya saat itu Kiranya Tian Hai menjadi Serba sulit Betapa besar budi bantuan Hwasio Jenaka terhadapnya Laksana gunung tingginya sedalam lautan pula Bila Hwasio Jenaka minta dia menghapus dendam kesumat ini Bagaimanakah dia harus menjawab? Sekian lama mereka berdiam diri Akhirnya si padri tua berkata pula Perlu kau ketahui bahwa mereka tiga bersaudara kembar Orang yang pertama kau temui itu bukan Hwasio Jenaka Yang membantu kau dulu adalah muridku Seorang iblis kenamaan di Bulim dulu yang bernama julukan Siau Bin Mu In Orok iblis bermuka tawa Sekarang nama gelarnya adalah Ngo Sing Tian Hai semakin menjublek di tempatnya Tak tahu dia bagaimana perasaannya setelah mengetahui rahasia ini Kiranya mereka tiga bersaudara kembar Teringat olehnya waktu peksikiat pertama kali ketemu dengan Hwasio Jenaka Sikap dan lagak mereka kelihatannya seperti sudah kenal lama Tapi siapa tahu bahwa Hwasio Tambun itu kiranya adalah Siau Bin Mu In Terdengar si padri tua menghela nafas lalu sambungnya Di antara mereka tiga bersaudara Mo Bin Suseng adalah yang tertua Hwasio Jenaka paling kecil Tapi Hwasio Jenaka alalah murid Siau Bin Kim Hood Hoat pun yang kenamaan itu Hubungan mereka bertiga justru sangat akrab dan kental sekali Sayang menyajangi Mo Bin Suseng berbuat begitu lantaran dia harus menolong gurunya Dia ingin membantu gurunya untuk memulihkan ilmunya yang dicapainya dulu Di luar kesadarannya bahwa perbuatannya itu justru telah menimbulkan gelombang pertikaian yang berkepanjangan di Bulim Tianhai menunduk prihatin Akhirnya ia bertanya Dapatkah Wampu tahu nama gelaran Losuhu yang mulia? Padri tua tertawa ewa Katanya Kayap sudah meninggal Dalam dunia ini mungkin tiada lagi seorang yang mengenal siapa aku Tidak tahu lebih baik Aku harus segera pergi Kau harus jaga dirimu baik-baik Melihat si padri tua tidak mau memperkenalkan diri Tianhai menjadi bungkam Padri tua sudah memutar tubuh ke arah hutan Tiba-tiba ia memutar ke arah Tianni serta serunya Tiada seorangpun di kolong langit ini yang dapat mengatasi tipu daya kelicikan Mo Bin Suseng Kau harus lebih hati-hati Habis berkata tubuhnya melayang pergi Tianhai terlongong ke depan Entahlah bagaimana perasaan hatinya sekarang Hanya terasa olehnya bahwa segala sesuatu yang diketahuinya sekarang adalah di luar dugaan dan perhitungannya Hwasyo jenaka ternyata ada tiga orang Sedang padri tua ini bukan Gou Chu pula Entah siapakah dia Pastilah tingkat kedudukannya sangat tinggi Tidak di bawah tingkatan Kayap Chun Chia Pikir punya pikir akhirnya ia menghela nafas panjang Pelan-pelan kakinya melangkah ke belakang gunung dalam hati ia membatin Sementara ku kesampingkan dulu soal ini Yang penting sekarang aku harus menolong Chow Jianjo dan cucunya perempuan Begitu ia tiba di belakang gunung Mendadak ia berdiri melongot Seseorang yang bentuk dan raut mukanya persis Hwasyo jenaka tengah bertengger di puncak sebuah batu besar di ketinggian sana Orang itu tersenyum lebar memandang dirinya Sudah tentu Hun Tianhai terperanjat Tadi si Hwasyo tua yang buta itu memberitahu Padanya bahwa Mo Bin Suseng dan Hwasyo jenaka adalah saudara kembar yang sangat mirip rupa satu sama lain Terpikir olehnya bahwa si Hwasyo bin Mo In tentu masih berada di barat laut Sedang Hwasyo jenaka jauh berada di Siong San Jadi Hwasyo cebol gemuk di hadapannya ini terang adalah Mo Bin Suseng adanya Mengawasi musuh besar di hadapannya ini seketika menggelora darah dalam ronggo dadanya Sebaliknya Hwasyo cebol gemuk itu masih berserisaritawa menghampiri ke arah Hun Tianhai Ujarnya, Hun Shichu, kau tidak menyangka aku bisa selekas ini muncul pula di sini bukan? Dengan cermat kedua pasang Me Tohoun Tianhai menatap Hwasyo cebol di depannya ini Orang ini memang sangat mirip sekali dengan Hwasyo jenaka Mendadak teringat olehnya Walaupun si Hwasyo bin Mo In berada di barat laut Tapi dia masih ada kemungkinan bisa muncul juga di tempat ini Bukankah dirinya sendiri baru saja berpisah dengan Hwasyo jenaka di Siong San Toh kenyataan sekarang aku sudah berada di sini Maka bukan mustahil bahwa Hwasyo jenaka bisa juga muncul di sini? Dalam pada itu Hwasyo cebol itu setindak demi setindak menghampiri ke arah Tianhai Sesaat itu Tianhai menjadi bingung tak dapat ia membedakan siapakah sebenar-benarnya orang tambun yang berada di depannya ini Hatinya lebih condong bahwa pastilah orang ini adalah samaran dari Mo Bin Suseng Karena katanya ia berada di sekitar Jianhutong Orang tambun itu mendekat lagi dua langkah Hati Tianhai masih dirundung ke goncangan yang belum menentu Jika benar-benar adalah Mo Bin Suseng Betapapun tidak boleh membiarkan orang mendekati diriku Sebaliknya bila benar-benar adalah Hwasyo jenaka atau Siau Bin Mo In yang bergelar ngkosing lalu bagaimana? Pikir punya pikir tanpa merasa jidatnya basah oleh keringat Sulit ia menarik suatu kesimpulan Akhirnya ia kertak gigi Pikirnya tak peduli apapun yang akan terjadi nanti Bila dia berani mendekati lebih jauh Akanku pancing siapakah sebenar-benarnya kau adanya Begitu diam-diam Tianhai sudah bertekad dalam hati Sementara dengan tajam ia awasi orang tanpa bergerak Mendadak orang tambun itu menghentikan langkahnya Agaknya ia heran akan sikap kaku Hun Tianhai yang ganji ini Tanyanya, Hun Sicu kenapakah kau? Apakah nonasu telah menghilang? Hun Tianhai melengat Pikirnya, apakah benar-benar Hwasyo jenaka adanya? Kalau bukan kenapa ia bisa tahu bahwa Sugiyoklan ada bersama diriku? Karena rekaannya ini mulutnya sudah bergerak hendak bicara Tapi ia menarik kesimpulan lain pula Bukan mustahil Mo Bin Suseng tadi sudah melihat pula bahwa aku berada bersama Sugiyoklan Maka tidak perlu diherankan jika dia mengajukan pertanyaannya ini Tergerak hatinya Jangan harap kau dapat mengelabui aku Baik biarlah ku coba isi hatinya Segera ia bertanya Siow Suhu Begitu cepat kau dapat menyusul kemari dari Taisan Yang begitu jauh setelah mengajukan pertanyaan ini Hatinya berpikir Coba ku lihat Kera bagaimana ia menjawab pertanyaanku ini Dari jawabannya akanku ketahui siapakah sebenar-benarnya Orang itu agaknya melengak Sahutnya Hun Si Chu Apa yang kau tanyakan? Hun Tianhai menyedot napas pikirnya Sebenar-benarnya Hwasyo jenaka atau Mo Bin Susengkah orang ini Terpaksa ia bertanya pula Kenapa Siow Suhu menyusul kemari pula dari Taisan Dengan lekat ia awasi perubahan air muka orang Pikirnya Betapapun licik kau akan ku kenali siapakah sebenar-benarnya Ingin Hun Tianhai coba mencari tahu siapakah orang dihadapannya ini Hwasyo jenaka asli atau Mo Bin Suseng? Maka ia ajukan pertanyaannya pula Siow Suhu Bukankah kau berada di Taisan? Kenapa menyusul kemari pula? Sejenak orang itu tertegun Sahutnya Apakah tamu berkilat sorot metohun Tianhai? Ia ulangi pertanyaannya Orang itu tertawa Sahutnya Ku dengar katanya Mo Bin Suseng hendak kemari Maka cepat-cepat aku susul kemari Mendengar jawaban orang Tianhai membatin pula Pintar kau main pura-pura Meski Hwasyo jenaka menanam budi sedalam lautan padaku Terpaksa kebaikannya itu ku balas kelak kemudian hari Kalau kau ingin lolos dari tanganku Mungkinkah sedang mimpi ujung mulutnya mengulung senyum dingin Pelan-pelan ia maju menghampiri ke depan Mo Bin Suseng Mulutnya pun berkata Sungguh cepat langkah Siow Suhu Agaknya Mo Bin Suseng dirundung persoalan lain Ia berpaling terlongong ke arah hutan lebat di belakang sana Mulutnya pun bersuara Urusan ini cukup serius Sudah tentu harus ku susul secepatnya Seteklah berada di depan Mo Bin Suseng Tangan kanan Hun Tianhai meraba seruling di pinggangnya Katanya dingin Siow Suhu Apakah kau langsung menyusul kemari dari Taisan Mo Bin Suseng tertawa Katanya Hun Si Chu Ada sebuah hal perlu ku berita Bukan kepada kau menghadapi Mo Bin Suseng Dendam kesumat bertahun yang mengeram dalam rongga dada Hun Tianhai seketika bergolak seperti api membara Tapi bagaimana juga ia masih rada gentar Menghadapi Mo Bin Suseng musuh besar yang belum pernah dilihatnya ini Betapa licik dan jahat tipu daya Mo Bin Suseng Ia tahu dengan jelas Sekarang ia tidak boleh memberi kesempatan pula pada orang Untuk melaksanakan muslihatnya Dia sudah tidak kuat menahan sabar lagi Kalau ia tahu apa akibatnya bagi diri sendiri Bila ia terlambat turun tangan Dia belum tahu bagaimana kepandaian silat Mo Bin Suseng Bila sekali sergap tidak berhasil Pasti sulitlah dibayangkan bagaimana nanti kesudahannya Pikiran ini secepat kilat berkelebat dalam benaknya Serta merta ia menjenget dingin dan tertawa terkial-kial serunya Mo Bin Suseng Kembalikanlah jiwa orang-orang yang menjadi korban keganasanmu dulu Seiring dengan bentakannya seruling di tangannya sudah teracung tinggi Melancarkan Witian Cipciatse menyerang Mo Bin Suseng Sekilas tampak sorot meti Mo Bin Suseng mengunjuk rasa takut dan heran yang aneh Mulutnya sudah bergerak hendak bicara Tapi rangsakan jurus Witian Cipciatse yang hebat itu sudah melandai tiba Sekuat tenaga ia jejakan kakinya melompat mundur jumpalitan Berbareng kedua telapak tangannya berputar menepuk ke atas Menyongsong ke arah gelombang tekanan serangan Hun Tianhai Namun betapa hebat dan dasyat kekuatan serangan Witian Cipciatse ini Menghadapi musuh besar pula sudah tentu Hun Tianhai menyerang dengan sekuat tenaga Bagaimana cepat dan gesit Mo Bin Suseng berusaha berkelit atau menghindar diri Tak urung ia terpental juga oleh terjangan tenaga dasyat bagai gugur gunung yang menerpa datang Terdengar mulutnya menguak seperti babi disembelih Kontan badannya terguling menyemburkan darah Empat jalan Darah mematikan di tubuhnya kena tertutup buntu Seumpama dewa juga tidak akan mampu hidup kembali Hun Tianhai menarik kembali serangan selanjutnya yang sudah disiapkan Dengan berdiri terlongo ia pandang tubuh Mo Bin Suseng yang menggeletak tidak bergerak Sekarang dendam sudah terlampias Ia sudah menuntut balas sakit hati keluarganya Tapi benar-benarkah ia sudah menuntut balas? Hati kecilnya tidak merasakan kepuasan sesuai dengan tuntutan nuraninya Sekarang terbayang olehnya sorot metu dan air muka Mo Bin Suseng Sesaat sebelum serangannya mengenai badan orang Terketuk dalam relung hatinya suatu firasat jelek yang menghantui sanubarinya Mendadak tampak olehnya badan Mo Bin Suseng bergerak-gerak Rasa ketakutan menggedor hati Hun Tianhai Serta merta kakinya menyurut mundur Dengan pandangan tidak mengerti ia pandang badan Mo Bin Suseng yang berkelejutan itu Ternyata Mo Bin Suseng belum lagi mati Sungguh ia tidak berani membayangkan Setelah kena tertutup empat jalan darah kematian di tubuhnya orang Ternyata masih mampu bertahan hidup sekian saat Dengan kencang Tianhai genggam serulingnya Meski ia tahu seumpama Mo Bin Suseng tidak segera mampus Terang jiwanya juga tidak mungkin diselamatkan lagi Bagi manusia yang tertutup buntu jalan darah kematiannya adalah tidak mungkin berkepanjangan umurnya Apalagi kena diterjang begitu hebat oleh kekuatan witian Cip Ciatso yang begitu empuh Terang urat nadi dan sendi tulangnya sudah putus dan hancur Harapan hidup sudah tiada lagi Mo Bin Suseng menggeliat tubuh dan terbalik celentang Dengan susah payah ia berusaha merangkak bangun Menyaksikan keadaan yang menyedihkan ini telapak tangan Hun Tianhai berkeringat dingin Ia tak tahu kekuatan dari mana yang dapat melandasi kekerasan hati Mo Bin Suseng Sehingga ia mampu bertahan hidup Suatu hal yang mustahil dan tak mungkin terjadi Tapi kenyataan disaksikan di depan matanya Mo Bin Suseng meronta bangkit dua kali Duanya gagal dan akhirnya ia rebah kelemasan Dengan putus asa ia menghela nafas panjang Terdengar suaranya lirih dan kalem Hun Si Chu Aku bukan Mo Bin Suseng Kemarilah kau Ada beberapa patah yang perlu ku sampaikan kepadamu Seakan-akan kepala Tianhai dipukul goda mendengar ucapan orang Terasa olehnya ketulusan ucapan seseorang yang menjelang ajal adalah jujur Seketika pucat pasi selebar mukanya Keringat segede kacang mengalir dari jidatnya Dengan tertegun mulutnya bicara Apa? Kau bukan Mo Bin Suseng? Benar-benarkah itu? Lalu siapakah sebenar-benarnya? Orang itu menghela nafas tak bersuara Sesaat setelah menghimpun tenaga baru bersuara lagi Kemarilah kau Tiba-tiba Hun Tianhai seperti tersadar siapa sebetulnya orang di hadapannya Serunya terlongong Jadi kau adalah Ngo Sing Su Hu Orang itu berdiam diri Hati Hun Tianhai seperti menciut Rasa ketakutan menjalar seluruh sanuberinya bergegasia memburu maju Serta berjongkok di samping orang terus memampah badannya Pelan-pelan orang itu membuka mata Katanya dengan suara tak bertenaga Hun Si Chu, aku tidak akan tertolong lagi Tapi sebelum ajal ada sebuah permohonanku terhadap kau Kau harus memberi persetujuanmu Hwasio cebol yang tambun ini ternyata benar-benar adalah Ngo Sing adanya Sungguh pedih dan seperti ditusuk sembilu perasaan hati Hun Tianhai Air mat meleleh deras membasai pipinya Sungguh ia menyesal akan perbuatannya yang gegabah dan ceroboh Sedikit pun tidak terpikir olehnya bahwa bukan mustahil orang yang dihadapi ini adalah Ngo Sing Su Hu alias Yau Bin Moen Ngo Sing tertawa halus, katanya lirih Hun Si Chu tidak perlu bersedih, dosaku dulu terlalu keliwatakaran Memang aku sudah ditakdirkan begini Hun Si Chu tidak perlu menyalahkan diri dan menyiksa dirimu karena nasib yang menimpa diriku ini Ini sudah suratan takdir Ngo Sing suhu ujar Hun Tianhai mengembeng air mata Sungguh aku sangat menyesal akan perbuatanku yang bodoh ini Ngo Sing pejamkan mati sesaat lamanya, baru kuasa bicara lagi Hun Si Chu Selama hidupku ini ada sebuah cita-citaku yang belum terlaksanaku kerjakan Aku ingin mohon supaya Hun Si Chu suka mewakili aku mengawalkan cita-citaku ini Ngo Sing suhu silakan katakan saja Selama jiwa masih dikandung badan Hun Tianhai pasti akan melaksanakan pesanmu sekuat tenaga Ngo Sing menghela nafas lega, katanya tertawa Semula aku tidak paham kenapa kau bisa panggil aku Mo Bin Su Seng Sampai detik terakhir ini baru aku sadar Tentu kau tadi sudah ketemu dengan guru kebukan Hun Tianhai manggut sambil sesenggutkan Sahutnya, benar-benar, baru saja aku jumpa dengan beliau Menurut katanya Mo Bin Su Seng ada memperlihatkan jejaknya di sekitar Jian Hutong Dan kenyataan kau lah yang muncul, maka ku sangka kau lah Mo Bin Su Seng adanya Itulah yang dinamakan takdir Demikian kata Ngo Sing perlahan Ku dengar Mo Bin Su Seng akan tiba di sini Dia adalah engkau ku tertua Maka hendak ku tolong jiwanya sekali Dia tidak boleh bertemu muka dengan kau Siapanya na justru kau telah tahu beluk-beluk persoalan ini Sampai di sini napasnya memburu dan berhenti bicara Sesaat kemudian baru melanjutkan lagi Hwasyo Jenaka ada beritahu padaku dia berada di Syongsan Sebaliknya pertanyaanmu bilang aku menyusul datang dari Taisanku Sangka entah karena urusan apa Hwasyo Jenaka telah pergi ke Taisan pula Sungguh Tian Hai menyesal dan gegetun lagi akan perbuatan bodohnya yang tidak punya perhitungan ini Ingin untung menjadi buntung Orang baik-baik macam Ngo Sing yang beberapa kali pernah membantu dirinya Disangkanya Mo Bin Su Seng dan melukai berat begini rupa Terang tiada harapan hidup lagi Ngo Sing tersenyum halus katanya Titik Hun Si Chu tidak usah menyesal dan salahkan diri sendiri Nasibku ini memang sudah suratan takdir aku tidak salahkan kau Mungkin hanya guruku seorang yang mengetahui rahasia persaudaraanku ini di seluruh dunia Terima kasih telah menonton!